8 Benua Kuno Persatuan Es dan Api, di bawah Gurun Gobi Kecuali yang mu, enam wanita keluarga lu lainnya sedang duduk di kantor Liu Yi. Mereka tidak mengatakan sepatah katapun, atau lebih tepatnya, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Wajah mereka pucat dan tidak berdarah seolah tubuh mereka dilubangi. Seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Namun, pada saat ini, seseorang menyerbu masuk ke dalam ruangan. Itu adalah Yue Rong, yang baru saja kembali beberapa hari yang lalu. Di mana Luan, Yue Rong mendengar berita itu. Dia bergegas masuk ke kamar dan bertanya, di mana dia. Kenam wanita itu memandang Yue Rong, dan Yue Rong memandang mereka. Kenam wanita itu tidak mengatakan apa-apa, tapi Yue Rong tahu jawabannya dari wajah mereka. Kenapa kamu tidak datang kepadaku? Yue Rong berteriak dengan marah, di mana dia. Aku akan menyelamatkannya. Ketika kenam wanita itu mendengar ini, tubuh mereka gemetar. Menurut pendapat mereka, peluang Luan untuk bertahan hidup sangat kecil. Sangat yakin bahwa dia akan mati. Mereka putus asa. Saat ini, mereka tidak dapat memikirkan solusinya. Solusi apapun adalah sedotan yang menyelamatkan jiwa. Bagaimana jika Yue Rong bisa menyelamatkannya? Namun, ketika Liu Yi hendak mengatakan sesuatu, dia takut dengan sebuah fakta. Tidak ada susunan teleportasi antara Liga Kehidupan dan Kematian dan Liga Surgawi yang dapat dilewati oleh Guru Surgawi tingkat 9. Untuk mencegah aliansi hidup dan mati dan aliansi surgawi melakukan terlalu banyak interaksi. Hanya klan Lu yang memiliki formasi teleportasi ke aliansi surgawi. Baik Yue Rong maupun Zhu He tidak memiliki formasi teleportasi seperti itu. Faktanya, formasi teleportasi yang paling dekat dengan persatuan makhluk surga sangatlah jauh. Yue Rong membutuhkan waktu 2 jam untuk sampai ke sana. 2 jam, semuanya sudah terlambat. Mendengar kata-kata Liu Yi, Yue Rong tercengang. Dia kehilangan seluruh kekuatannya dan duduk di kursi. Dia merasa, sebagian tubuhnya telah berlubang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di tengah delapan benua kuno terdapat puncak tertinggi di dunia, Gunung Dewa Langit. Dewa Surga berdiri di atas batu tertinggi di Gunung Dewa Surga, memandang ke barat dengan wajah serius. Para murid di bawah belum pernah melihat ekspresi seperti itu. Bahkan perang tidak membuat Dewa Surga terlihat begitu serius. Apa yang sebenarnya terjadi? Semua orang penasaran. Namun, pada saat ini, seorang murid berdiri di kaki Tuhan. Menguasai, murid itu berkata dengan hormat, Tuan Mudaklan Fu meminta pertemuan. Fuyu. Para murid di sini semuanya terkejut. Fuyu telah mengambil inisiatif untuk datang lagi, dan setiap kali dia datang, hanya ada satu alasan, dan itu adalah Luan. Meskipun bakat Fuyu kuat dan dia sangat dihargai oleh Tuhannya, bukan berarti dia bisa begitu tidak bermoral, bukan. Ternyata mereka menggunakan tempat ini sebagai kantor untuk menyelesaikan masalah, sepenuhnya menggunakan Dewa Surgawi sebagai alatnya. Namun, saat semua orang sedang berpikir keras, Dewa Surga segera menoleh ke muridnya dan berkata, bahwa dia ke sini segera. Suara Dewa Surga sangat berat, yang membuat semua murid ketakutan. Murid yang datang melapor segera pergi. Murid-murid lainnya memandang guru mereka dengan heran. Mungkinkah perubahan mata Tuan mereka ada hubungannya dengan kedatangan Fuyu? Dengan sangat cepat, sosok Fuyu muncul di puncak gunung. Setiap kali mereka melihat Fuyu datang, para murid ini diam-diam menarik napas dalam-dalam. Cantik. Dia sungguh terlalu cantik, begitu cantik sehingga dia sepertinya bukan milik dunia ini. Di mana dia, tanpa menunggu Dewa Langit berbicara, Fuyu langsung bertanya, bagaimana kabarnya sekarang? Suara Fuyu tidak memiliki rasa hormat. Bahkan terasa sedikit dingin saat dia bertanya dengan cepat. Suara ini membuat para murid di sekitarnya ketakutan. Bahkan jika mereka diberi dua nyali lagi atau sepuluh nyawa lagi, mereka tidak akan pernah berani berbicara kepada Tuan mereka seperti ini. Namun, Dewa Surga hanya sedikit mengernyit. Dia tidak mengejar tanggung jawab Fuyu. Dia mengangkat tangannya, dan seketika, segumpal kesadaran jiwa melesat ke arah glabela Fuyu. Bang! Tubuh Fuyu sedikit gemetar. Segera, sebuah lokasi muncul di lautan kesadarannya. Selain itu, lokasi pasti benua itu ditandai dengan jelas. Dia masih jauh dari formasi teleportasi terdekat. Untungnya jaraknya tidak terlalu jauh. Dia bisa sampai di sana dengan cepat. Setelah mendapatkan informasi yang diinginkannya, Fuyu segera berbalik dan pergi tanpa pamit. Dia segera meninggalkan tempat itu dan kembali ke susunan teleportasi di bawah. Dia mengaktifkan susunan teleportasi dan segera pergi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Pusat danau di delapan benua kuno sama besarnya dengan setengah negara kecil. Cahaya keemasan telah menghilang, dan sebuah lubang dalam dengan diameter lebih dari 3.000 meter muncul di tengah danau. Air danau di sekitar lubang terhempas dengan kekuatan yang dahsyat. Itu tidak bisa mengalir kembali. Di atas lubang yang dalam, antara langit dan bumi, sesosok emas bercokol. Itu adalah megalosaurus emas. Panjang tubuhnya puluhan ribu meter. Tubuhnya yang mengintimidasi menutupi langit dan matahari. Cahaya keemasan menyelimuti seluruh area. Kekuatan tubuh raksasanya membuat segalanya tidak bisa bergerak. Termasuk air yang ingin mengalir kembali, Juenian dan Huoning. Keduanya ketakutan sambil memandangi megalosaurus emas di langit. Tekanan yang mengintimidasi membuat mereka kehilangan keinginan untuk melawan. Mereka hanya bisa berdiri di tempatnya, memandangi megalosaurus di langit. Mereka sangat bingung. Huoning belum pernah melihat megalosaurus sebesar ini, tapi Juenian pernah melihatnya. Itu adalah megalosaurus hitam yang muncul di konferensi alkemis tiga tahun lalu. Megalosaurus hitam itu telah mengalahkan kekuatan gabungan dari 31 Master Sekte dan Master Sekte. Dan kekuatan megalosaurus emas di depan mereka bahkan lebih menakutkan daripada megalosaurus hitam. Jika mereka menghadapi megalosaurus hitam, mereka akan berani melawan. Namun menghadapi megalosaurus emas, Juenian dan Huoning merasa seperti semut. Mereka tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Mengaum Megalosaurus emas mengangkat kepalanya, mengeluarkan raungan naga yang mengguncang bumi. Raungan naga itu begitu keras hingga menyebar ke segala arah dari langit. Raungan naga ini telah membuat semua megalosaurus di delapan benua kuno, tidak hanya delapan benua kuno, tapi juga megalosaurus di laut. Semua megalosaurus di dunia terkejut dan melihat ke arah yang sama. Terutama megalosaurus di delapan benua kuno, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Mengaum Semua megalosaurus di dunia mengeluarkan auman naga paling keras secara bersamaan. Kemudian, semua megalosaurus bergerak dan terbang ke arah yang sama. Juenian dan Huoning berada tepat di bawah megalosaurus emas. Ketika mereka mendengar naga itu mengaum dalam jarak sedekat itu, tubuh mereka bergetar hebat. Telinga mereka yang kehilangan pendengaran mulai berdarah. Pada saat yang sama, mereka mengeluarkan setegup darah. Kaki mereka menjadi lunak dan mereka berlutut di tanah. Mereka terluka parah. Setelah naga mengaum, keduanya terluka parah. Namun, megalosaurus emas di langit jelas tidak ingin melepaskan mereka. Mereka megalosaurus emas menundukkan kepalanya dan melihat kedua orang di tanah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Matanya persis sama dengan mata Luan. Juenian dan Huoning, yang berlutut di tanah, gemetar dari lubuk hati mereka. Mata mereka dipenuhi keputus asaan. Juenian segera berteriak, Selamatkan hidupku. Tolong ampuni hidupku. Saya bersedia menjadi sapi atau kuda Anda. Tolong ampuni hidupku. Kata-kata Juenian hanya membuat megalosaurus emas semakin kesal dan suka membunuh. Megalosaurus emas meraum dan kekuatan mengerikan menyelimuti kedua orang itu. Ini dengan paksa mengangkat mereka dari tanah. Keduanya mencoba yang terbaik untuk berjuang, tetapi mereka tidak dapat menahan kekuatan yang begitu kuat. Kemudian, megalosaurus emas itu meraum dan mengulurkan kedua cakar depannya. Dengan cahaya keemasan yang tak ada habisnya, ia dengan keras menamparkan kedua orang di langit. Ledakan. Cakar naga itu saling bertabrakan. Cahaya keemasan meledak di antara kedua cakar naga. Juenian dan Huoning tidak bisa melarikan diri. Mereka langsung terkena cakar naga dan ledakannya. Saat kedua cakar naga terpisah, langit menjadi kosong. Kecuali cahaya keemasan, tidak ada yang lain. Juenian dan Huoning juga sama. Mereka menghilang tanpa jejak. Itu benar. Keduanya tewas. Tubuh dan jiwa mereka hancur. Bahkan kesadaran ilahi mereka pun terhapus dari dunia ini. Tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Dua orang kuat, termasuk pemimpin sekte api karma, meninggal di sini. Mengaum. Megalosaurus emas meraung lagi. Namun kali ini, suara gemuruhnya sangat singkat. Ia segera menundukkan kepalanya untuk melihat sangkar di lubang yang dalam. Tepatnya, ia sedang melihat tubuh yang tergeletak di genangan darah di dalam sangkar. Itu benar. Entah itu energi kematian atau kekuatan Megalosaurus emas, mereka semua menghindari sangkar. Mereka tidak melukainya sama sekali. Ini adalah Naluri Luan. Dan sekarang, Naluri Luan adalah menyelamatkan orang. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia harus menyelamatkan mereka. Meskipun kesadaran ketuhanan Luan sangat kabur dan hampir digantikan oleh Naluri-nya, Naluri ini mendorong Megalosaurus emas untuk menyelamatkan manusia. Megalosaurus emas segera meraung. Cahaya kemasan keluar dari mulut Megalosaurus. Itu langsung ditembak ke bawah. Cahaya kemasan dengan diameter 100 kaki langsung menelan sangkar tersebut. Di bawah cahaya kemasan, tubuh yangmu sebenarnya sedang diperbaiki. Yangmu diserang oleh kekuatan murni main sefering. Apalagi kepalanya tidak terbentur. Itu mengenai bagian tengah dadanya, menciptakan lubang sebesar kepalan tangan. Vitalitas seseorang sangat kuat. Orang normal hampir tidak bisa menahan lebih dari 10 nafas dalam kondisi ini, apalagi guru surgawi tingkat 8. Perasaan ilahi yangmu belum sepenuhnya hilang. Dengan kata lain, masih ada peluang untuk bertahan hidup. Namun, meskipun Megalosaurus emas adalah seekor naga, ia tidak dapat diperlakukan seperti manusia. Ia hanya bisa mengendalikan luka yangmu dan membiarkannya mati sedikit lebih lambat. Jika Luan dapat memulihkan akal sehatnya dan segera membawa yangmu pergi untuk mencari Yao untuk berobat, dia masih bisa diselamatkan. Namun, kesadaran ilahi Luan terlalu lemah. Dia tidak bisa memulihkan kesadarannya sama sekali. Sebaliknya, perasaan ilahi Megalosaurus emas semakin kuat. Itu sedikit melampaui akal sehat Luan dan bahkan memiliki kemungkinan untuk menghapusnya. Ini bukanlah gagasan Kaisar Megalosaurus. Dalam situasi ini, bahkan Kaisar Megalosaurus sendiri tidak dapat membalikkannya. Kecuali seseorang bisa mengalahkan Megalosaurus emas, semuanya tidak akan bisa diubah. Dan pada saat ini, Megalosaurus emas di langit tiba-tiba bergetar. Kepalanya tiba-tiba menoleh ke timur. Cahaya biru menyapu langit seperti gelombang dan menelan tempat ini. Dan di depan ombak besar di langit, ada sosok cantik. 2482. Sesosok cantik datang dari Cakrawala, langit di belakangnya seolah berubah menjadi gelombang besar, dan di dalam gelombang besar itu, tampak ada bintang. Kemunculan pemandangan ini membuat Megalosaurus emas di langit bergetar. Ia menoleh untuk melihat, matanya penuh dengan keterkejutan, tetapi segera dipenuhi kewaspadaan. Mengaum Megalosaurus emas meraum dengan marah, dan gelombang emas yang menakutkan segera menyapu ke kejauhan, seolah-olah akan bertabrakan dengan gelombang besar. Jadi, gelombang besar itu menjadi lebih cepat, dan dalam sekejap, ia melampaui sosok di kejauhan dan menabrak gelombang emas yang menakutkan. Ledakan Langit segera meledak, dan kekuatan mengerikan langsung menelan seluruh dunia. Danau di bawahnya menghilang seketika, dan tanah segera tenggelam lebih dari 6.000 kaki. Ini adalah hasil dari tabrakan antara kedua sisi di langit, dan lebih banyak kekuatan mengalir menuju langit. Setelah dampak destruktif, sosok itu akhirnya berhenti 10.000 kaki dari Megalosaurus. Selain Fuyu, siapa lagi yang bisa melakukannya? Wajah cantik Fuyu penuh dengan keseriusan, dan sepasang matanya yang berbintang menatap Megalosaurus emas di depannya. Dia tidak bisa lagi merasakan nafas Luan, atau lebih tepatnya, dia hanya bisa merasakan nafas Luan dari Megalosaurus. Mungkinkah, Luan ada di dalam tubuh Megalosaurus? Mengenai Kaisar Megalosaurus, Fuyu tahu sebanyak yang diketahui Luan, dan tidak menahan diri sama sekali. Pengetahuan Fuyu jauh melampaui pengetahuan Luan, dan dia segera berpikir bahwa kemungkinan besar Megalosaurus yang tersembunyi di tubuh Luan diaktifkan, dan membentuk Megalosaurus emas yang begitu besar. Di lubang dalam di bawah Megalosaurus, terdapat sangkar yang melayang di udara, dikelilingi bola air biru, dan tidak terpengaruh oleh benturan tadi. Fuyu secara alami tahu bahwa orang di dalamnya adalah yang mu. Di bawah air biru, luka di dada yang mu pulih dengan sangat cepat, begitu pula luka lainnya di tubuhnya. Tampaknya keberadaan Luan dalam bahaya kemungkinan besar terkait dengan yang mu. Mata Fuyu yang berbintang dingin, tetapi pada akhirnya, dia menahan pikiran untuk membunuh yang mu. Sebelum masalahnya jelas, dia tidak bisa bergerak dengan mudah. Meski begitu, ada kalanya dia benar-benar merasa bahwa selain Yao, semua wanita lain adalah beban. Yang mu mengendalikan air surgawi untuk membuka sangkar dan membawa tubuh yang mu kembali ke belakangnya. Dia segera memasang gerbang air surgawi dan melemparkan yang mu ke dalamnya. Gerbang air surgawi menghilang, dan hanya Fuyu dan Megalosaurus setinggi 10 ribu kaki yang tersisa di dunia ini. Fuyu mengepalkan tangannya. Dia tahu bahwa jika dia ingin menyelamatkan Luan, dia harus mengalahkan Megalosaurus emas. Namun, kekuatan Megalosaurus emas terlalu kuat. Bahkan dia bisa merasakan tekanan yang sangat besar, dan bahkan aura kematian. Dia juga bisa merasakan niat membunuh dari aura Megalosaurus. Niat membunuh ini dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Benar sekali, ini adalah naluri kaisar Megalosaurus. Ia bisa merasakan aura kelan Hachiko, dan menimbulkan kebencian dari lubuk hatinya. Fuyu bisa merasakan kebencian pihak lain, dan matanya yang berbintang menjadi lebih dingin. Meskipun dia tidak percaya diri untuk menang melawan Megalosaurus ini, tapi dia pasti tidak akan ragu atau mundur selangkah. Dia harus menyelamatkan Luan. Ha! Fuyu dengan marah meraung, dan seluruh langit langsung berubah. Ini adalah perubahan nyata, dari langit yang cerah, menjadi bintang di alam semesta yang luas dalam sekejap. Langit dipenuhi bintang-bintang, dan bintang-bintang itu begitu dekat sehingga bisa disentuh. Sinar matahari benar-benar lenyap, seolah-olah manusia dan naga telah tiba di alam semesta yang luas. Tubuh emas Megalosaurus setinggi 10 ribu kaki jelas bergetar. Tentu saja pihaknya tidak menyangka perubahan seperti itu akan terjadi. Ini jelas bukan ilusi, tapi perubahan nyata pada lingkungan. Perubahan lingkungan membawa perasaan yang sangat berbeda. Megalosaurus emas merasakan kekuatannya dihilangkan, seluruh tubuhnya menjadi sangat kosong, dan kekuatannya berkurang tajam lebih dari 20 persen. Terlebih lagi, perasaan hampa yang tak terbatas ini membuat Megalosaurus sangat bingung, seolah tidak ada yang bisa diandalkan dan kesepian. Namun yang menakutkan adalah, Megalosaurus emas dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan ini, dan pola pikirnya menjadi kokoh kembali. Bahkan kekuatannya telah pulih sedikit. Ini tidak bisa dilanjutkan. Mata Fuyu yang berbintang bergetar. Seketika, gelombang air surgawi yang mengerikan menyapu, diameternya juga mencapai 10 ribu kaki. Seperti pusaran air, ia mengalir menuju Megalosaurus emas. Pusaran air surgawi masih membawa pancaran bintang. Saat air surgawi muncul, bintang-bintang di sekitarnya tampak menjadi lebih terang, menyebabkan gelombang air surgawi menjadi lebih kuat. Saat melihat ini, Megalosaurus emas meraum marah. Sinar kemasan keluar dari mulut naga, meluncur ke arah gelombang air surgawi di depannya. Sinar kemasan ini memang sangat kuat. Itu segera membuat lubang besar di tengah pusaran air surgawi, dan sinar kemasan terus meledak ke arah Fuyu. Ledakan. Tubuh Fuyu langsung ditelan oleh sinar kemasan, tetapi pada saat yang sama, pusaran air surgawi tidak berhenti. Gelombang air surgawi langsung menelan Megalosaurus emas, menyelimutinya sepenuhnya. Hanya ada satu sinar cahaya kemasan dari Megalosaurus emas. Setelah sinar emas menghilang, tubuh Fuyu juga menghilang sepenuhnya. Apakah Fuyu sudah mati? Tentu saja tidak. Di atas sinar kemasan, di atas alam semesta yang luas, seberkas cahaya bintang perlahan-lahan muncul. Itu adalah Fuyu. Dia mengulurkan tangannya ke depan, menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan gelombang air surgawi untuk menyerang Megalosaurus emas. Air surgawi benar-benar berbeda dari air yang dipahami oleh sekte sekuler. Itu adalah konsep dan makna yang sangat berbeda. Di dalam air surgawi, Megalosaurus emas terus meronta. Kekuatannya benar-benar menyebabkan bekas luka yang dalam pada sisik naga emas Megalosaurus, dan seluruh penampilannya runtuh. Namun, mengaum. Megalosaurus emas tiba-tiba mengeluarkan rawungan yang mengejutkan. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan, dan kekuatan yang digunakannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ledakan. Air surgawi langsung dikalahkan oleh sinar kemasan dan meledak. Di saat yang sama, tubuh Fuyu bergetar, dan darah mengucur dari sudut mulutnya. Kuat. Kekuatan Megalosaurus ini berada di atas miliknya, dan tidak hanya sedikit. Meski begitu, Fuyu tidak punya niat menghentikan serangannya. Dia benar-benar mengabaikan luka-lukanya dan sekali lagi menggunakan seluruh kekuatannya. Kedua tangannya tergenggam, dan telapak tangannya didorong ke depan. Bas. Sinar cahaya keluar. Sinar cahaya ini tidak memiliki riak air surgawi. Sebaliknya, itu digantikan oleh cahaya yang menyelaukan. Tidak mungkin untuk melihat warnanya. Sinar cahaya ini begitu menyelaukan sehingga tidak ada yang berani melihatnya secara langsung, atau bahkan membuka mata. Kemanapun sinar cahaya itu lewat, seolah-olah semuanya hancur dan tertelan. Sinar cahaya seratus sesang melesat langsung ke arah kepala Megalosaurus emas. Meskipun kekuatan ini tidak seberapa dibandingkan dengan gelombang air surgawi barusan, Megalosaurus emas merasakan bahaya yang nyata. Baginya, sinar cahaya yang menyelaukan ini seperti jarum. Ia tidak berani menghadapinya secara langsung, tetapi kecepatannya terlalu cepat dan tidak dapat mengelak tepat waktu. Itu hanya bisa dilakukan secara langsung. Megalosaurus emas membuat pilihan yang tepat. Ia memilih untuk menyerang ke depan. Pada saat yang sama, ia mengangkat kepalanya dan mengangkat kedua cakar depannya di depan dadanya. Dibutuhkan inisiatif untuk menyerang sinar cahaya. Ledakan. Sinar cahaya bertabrakan dengan cakar depan dan benar-benar menghancurkan kedua cakar naga. Tapi, itu saja. Sinar cahaya kehilangan seluruh kekuatannya dan menghilang. Itu sama sekali tidak melukai dada Megalosaurus emas. Megalosaurus emas telah menyerang ke depan. Jarak 10 ribu Zhang terlalu pendek untuk itu. Ia membuka mulut naganya yang besar dan menggigit Fuyu dengan sinar cahaya kemasan. Mulut naga itu mengandung kekuatan hisap dan penindasan yang kuat, sehingga menyulitkan Fuyu yang terluka dan lumpuh untuk menghindar. Fuyu dengan cepat mundur, tapi kecepatannya tidak secepat Megalosaurus emas. Begitu dia tertelan ke dalam mulut naga, hanya ada sedikit peluang untuk bertahan hidup. Atau lebih tepatnya, tidak ada keraguan bahwa dia akan mati. Fuyu segera mengangkat air surgawinya lagi untuk melindungi dirinya dari gigitan emas Megalosaurus. Namun, Megalosaurus emas itu terlalu kuat. Pertahanan air surgawi langsung dihancurkan oleh Megalosaurus. Mulut naga itu sudah menutupi Fuyu dari atas ke bawah. Sinar cahaya kemasan telah menyentuh tubuh Fuyu. Sepertinya itu akan membunuh Fuyu. Saat ini, suara yang sangat keras terdengar. Itu menembus tubuh emas Megalosaurus dan bergema di seluruh dunia alam semesta luas. Tidak. Suaranya sangat keras sehingga Fuyu bisa mendengarnya dengan jelas. Dia bahkan mengangkat tangannya untuk menutupi telinganya. Saat suara gemuruh terdengar, tubuh Megalosaurus emas meledak dan roboh seluruhnya. 2483 Ledakan Megalosaurus emas raksasa meledak di udara, kekuatannya menyebar dengan liar ke segala arah. Meskipun masih membawa sejumlah inersia dan kekuatan ledakan, itu tidak lagi menjadi ancaman fatal bagi Fuyu. Air surgawi di sekitar tubuh Fuyu melonjak dengan liar, dengan kuat menahan semua dampak dan ledakan. Air surgawi menyapu langit dan bumi, berhasil menetralkan semua kekuatan. Saat cahaya kemasan menghilang, sesosok tubuh menukik turun dari ketinggian 3000 kaki, langsung menuju Fuyu. Ini adalah tubuh yang hampir tidak memiliki kulit luar. Suara mendesing. Ketika persepsi dan penglihatan Fuyu menemukan sosok ini pada saat yang sama, tubuh Fuyu bergetar, dan dia tercengang. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka dan memar. Ini benar-benar tubuh yang dipenuhi luka dan memar, daging dan darahnya benar-benar terbuka, dan dia telah sepenuhnya berubah menjadi orang berdarah yang mengerikan. Segera, air mata Fuyu mengalir keluar, dan dia dengan putus asa bergegas keluar dari air surgawi, bergegas menuju sosok di langit. Bang! Fuyu dengan sangat lembut datang ke depan Luan. Dia bisa merasakan aura Luan, itu pasti tidak salah. Meskipun orang di depannya sudah menjadi jahat dan menakutkan, mata Fuyu yang berbintang hanya dipenuhi air mata dan rasa sakit. Air surgawi melonjak dan segera menyelimuti seluruh tubuh Luan. Cahaya bintang berkedip-kedip di sekitar tubuh Luan, dan kekuatan penyembuhan yang kuat mengalir ke tubuh Luan, ingin menyembuhkan Luan. Namun, luka Luan lebih serius dari yang dia bayangkan. Sekarang, ini bukan masalah menyembuhkan penampilan luarnya, tapi, Luan mungkin mati. Garis emas di depan dada Luan berkedip-kedip, dan jantungnya bergetar hebat, sama sekali tidak bisa berhenti. Tubuh Luan dan sisa darahnya tidak dapat menahan getaran jantungnya, dan bahkan pupil mata Luan pun sama. Cahaya merah dan emas saling terkait, dan seluruh tatapannya menjadi lesu. Melihat adegan ini, hati Fuyu hampir hancur. Air mata mengalir, bahkan dia tidak bisa menyelamatkan Luan, dan itu bahkan lebih mustahil lagi bagi Yao Yao. Hanya satu orang yang bisa menyelamatkan Luan dalam kondisi ini. Fuyu segera memasang gerbang air surgawi di tempat itu secepat yang dia bisa. Setelah mengaturnya, dia segera bergegas ke dalamnya dan menghilang dari dunia. Akhirnya pertempuran pun berakhir. Danau itu telah mengalami kekuatan yang tidak seharusnya terjadi. Tanah telah membentuk kawah dengan kedalaman lebih dari 10 ribu kaki. Air danau akhirnya bisa mengalir kembali dari pinggirannya, membentuk pemandangan unik yang tiada taraf. Hasil dari pertempuran besar itu adalah kematian Master Sekte Api Karma dan kepunahan total Ras Eru. Tidak ada satu orang pun yang selamat. Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Semoku Delapan Benua Kuno Sejak Semoku berada di bawah pengawasan klan Hachiko 10 ribu tahun yang lalu, klan Hachiko telah memasang susunan teleportasi di halaman di tepi Semoku jika terjadi keadaan darurat. Ini sebenarnya merupakan hal yang sangat memalukan bagi Semoku. Namun, itu sudah ada terlalu lama, dan Semoku juga sudah terlalu lama diawasi. Apalagi sekarang, dibandingkan dengan klan Hachiko yang terus-menerus hadir di Semoku, susunan teleportasi di pojok bukanlah apa-apa. Saat ini, seberkas cahaya biru tiba-tiba muncul di halaman. Itu adalah gerbang air surgawi. Saat gerbang air surgawi muncul, terlihat oleh klan Hachiko yang duduk di halaman. Orang-orang ini sangat terkejut. Mengapa klan Fu tiba-tiba mengirim seseorang ke sini? Tidak hanya orang-orang ini, para ahli terkemuka di Semoku juga merasakannya. Tentu saja, ini termasuk guru abadi dan permaisuri abadi yang sedang duduk di halaman guru abadi. Mereka segera mengerutkan kening dan menoleh. Tanpa memberi banyak waktu kepada orang-orang ini untuk menebak, sesosok tubuh segera keluar dan dipelukannya ada seseorang. Tuan Muda Fu beberapa orang di halaman segera gemetar dan buru-buru berdiri dari kursi mereka dan membungkuk hormat kepada Fuyu. Tuan Muda adalah calon kepala klan dan statusnya bahkan lebih tinggi daripada para tetua dari berbagai klan. Selain kepala klan, semua orang harus tunduk padanya. Namun, sosok Fuyu tidak berhenti dan langsung menghilang dari halaman. Orang-orang ini hanya samar-samar melihat sosok Fuyu, bahkan tidak melihat wajah cantiknya dengan jelas. Namun, samar-samar mereka melihat bahwa mata Tuan Muda Fu sangat cerah dan berkilau. Suara mendesing. Kecepatan Fuyu sangat cepat, begitu cepat sehingga dia tidak repot-repot menyembunyikan dirinya. Auranya menyebar ke seluruh semoku. Kecepatannya membuat orang bertanya-tanya apakah dia akan melukai semoku. Banyak ahli semoku segera keluar dari halaman, mata mereka serius saat melihat aura yang lewat dalam sekejap, tapi mereka tidak bergerak. Semoku pada awalnya tidak besar, dan dengan kekuatan penuh Fuyu maju ke depan, dia segera tiba di halaman Guru Ilahi. Meskipun Guru Ilahi dan Permaisuri Ilahi belum pernah melihat Fuyu sebelumnya, ketika mereka melihat bahwa wanita yang muncul di halaman bahkan lebih cantik dari putri mereka, mereka segera memastikan identitasnya. Dia sungguh mempesona, tak heran putri mereka pernah berkata bahwa Fuyu adalah wanita tercantuk di dunia. Pada saat yang sama, mereka juga mengkonfirmasi identitasnya karena tubuh yang dimutilasi parah dipelukan Fuyu. Hanya ada aura yang sangat lemah yang tersisa, dan hidupnya tergantung pada seutas benang, dan dia bisa mati kapan saja. Luan Guru Ilahi dan Permaisuri Ilahi segera mengenali aura tubuh setelah merasakannya, dan mereka segera mengerutkan kening. Mereka berdua dengan cepat tiba di depan Fuyu, dan Permaisuri Ilahi langsung mengambil tubuh Luan, dan tanpa berkata apa-apa, membawanya ke dalam rumah. Permaisuri Ilahi adalah orang dengan kemampuan penyembuhan paling kuat di dunia ini. Jika Permaisuri Ilahi tidak dapat menyembuhkannya, maka tidak ada yang bisa. Ekspresi Guru Ilahi juga serius. Masalah Luan berkaitan dengan kebahagiaan putrinya, dan yang lebih penting, itu adalah kunci apakah Semoku bisa dihidupkan kembali. Tapi sekarang, dia dalam kondisi yang sangat menyedihkan, dan dari aura barusan, dia bisa mati kapan saja. Apa yang sebenarnya terjadi? Guru Ilahi dan Fuyu berdiri di halaman, menunggu, dan tidak memasuki rumah untuk mengganggu mereka. Guru Ilahi menoleh untuk melihat Fuyu, dan melihat air mata Fuyu terus jatuh, dan dia terkejut. Meskipun dia belum pernah melihat Fuyu sebelumnya, dia pernah mendengar tentang kepribadian klan Fuyu yang angkuh dan menyendiri. Dia benar-benar menangis untuk Luan. Guru Ilahi dan Permaisuri Ilahi sama-sama mengetahui bahwa Luan dan Fuyu sudah menjadi suami istri, namun meski begitu, mereka masih menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan suara rendah, bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini. Namun, Fuyu terus menangis, dan air matanya terus mengalir. Dia hanya memiliki Luan di hatinya, dan yang bisa dia pikirkan sekarang hanyalah Luan. Dia tidak mempunyai pemikiran lain, dan tidak ingin menjawab pertanyaan pria ini. Guru Ilahi tidak menyangka bahwa dia akan menderita kerugian sebesar itu saat pertama kali dia berbicara dengan Tuan Muda Klan Fu. Karena pihak lain tidak menjawab, Guru Ilahi tidak dapat bertanya lagi. Mereka berdua berdiri di halaman, menunggu, dan di dalam rumah, Permaisuri Ilahi melakukan yang terbaik untuk merawat Luan. Itu terlalu berat. Jun memandang Luan yang sedang berbaring di tempat tidur. Bahkan dia belum pernah melihat orang yang bisa melukai tubuhnya sendiri sedemikian rupa. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai mendekati kematian. Kematian orang lain disebabkan oleh bagian tubuh tertentu, misalnya jantung hancur, kehilangan banyak darah, atau rusaknya otak. Selain bagian tubuh yang rusak, bagian tubuh lainnya juga dalam kondisi sempurna. Setidaknya masih bisa berfungsi normal. Namun, Luan berbeda. Tidak ada satupun bagian tubuhnya yang tidak berada di ambang kematian. Ini adalah pasien paling merepotkan yang pernah ditangani Jun. Untungnya, garis keturunan Luan masih ada. Jantungnya yang paling bergetar, kerusakannya tidak separah bagian tubuhnya yang lain. Dengan hati dan garis keturunannya, daripada memilih untuk menyembuhkan tubuh Luan secara paksa, mengapa tidak biarkan tubuhnya beregenerasi? Menggunakan energi abadi untuk menciptakan tubuh baru bagi Luan. Energi abadi dapat membentuk bagian tubuh atau organ. Ini dapat dilakukan untuk siapa saja, tetapi jika seluruh tubuh diregenerasi, orang biasa tidak akan mampu menahan dan menyerap energi abadi yang murni tersebut. Hanya orang-orang dari Semoku yang bisa melakukannya. Untungnya, garis keturunan Luan mengandung energi abadi. Kalau tidak, itu tidak mungkin terjadi. Segera, tubuh permaisuri ilahi bersinar dengan cahaya pelangi. Benar sekali, permaisuri ilahi menggunakan energi abadi tertinggi untuk menciptakan tubuh baru bagi Luan. Selain itu, energi abadi tertinggi ini memiliki keadaan kehampaan tertentu, sama seperti kekuatan yang ditunjukkan oleh energi abadi. Faktanya, itu bahkan lebih jelas lagi. Menggunakan energi abadi tertinggi untuk menciptakan tubuh sebenarnya memiliki risiko tertentu. Artinya, jika garis keturunan Luan tidak dapat menahan kekuatan sekuat itu, garis keturunan itu akan runtuh dari dalam, menyebabkan garis keturunan tersebut rusak atau bahkan hancur. Oleh karena itu, pada awalnya, permaisuri ilahi tidak berani menggunakan kekuatan penuhnya. Sebaliknya, dia menggunakan sebagian dari garis keturunannya sebagai ujian. Namun, dengan sangat cepat, permaisuri ilahi terkejut saat mengetahui bahwa bahkan dalam kondisi lemah seperti itu, Luan dapat menahan kekuatan energi abadi tertinggi. Selama dia berhati-hati dan memperlambat, tidak akan ada masalah. Kekuatan macam apa yang dimiliki permaisuri ilahi. Meskipun kemampuan bertarungnya yang sebenarnya tidak sebaik milik guru ilahi, kemampuan penyembuhannya jauh melampaui kemampuan guru ilahi. Dalam hal kekuatan secara keseluruhan, mereka setara. Namun, tidak peduli seberapa kuat Luan, dia hanyalah guru surgawi tingkat delapan. Permaisuri ilahi, yang memiliki energi abadi tertinggi, masih sangat cepat dalam menyembuhkannya. Namun, ada masalah lain, dan itu adalah kesadaran Luan. 2484 Benar, ada masalah serius dengan lautan kesadaran Luan. Jun secara alami melihat perubahan di mata Luan. Saat dia membangun kembali tubuh Luan, dia telah melepaskan energi abadi tertingginya ke laut kesadaran Luan. Meskipun lautan kesadarannya sudah diblokir, itu tidak cukup untuk menghentikan Jun. Namun, dia tahu betul bahwa masalah Luan berasal dari lautan kesadarannya, bukan lautan kesadarannya. Alasannya sederhana, jika rasa ilahi seseorang berasal dari lautan kesadarannya, maka seluruh matanya akan berubah warna. Jika lautan kesadaran seseorang berasal dari lautan kesadarannya, maka hanya pupil matanya yang akan berubah warna. Namun, ada pengecualian, dan itu adalah suku Dewa Mistik. Bagaimanapun, suku Dewa Mistik dapat menyimpan rasa ilahi di setiap bagian tubuh mereka. Mereka pada dasarnya berbeda dari manusia lainnya. Permaisuri abadi segera menemukan lautan kesadaran Luan dan memaksakan energi abadi tertingginya ke dalamnya. Saat energinya memasuki lautan kesadaran Luan, tubuhnya bergetar hebat. Bagaimana, bisa begitu kuat? Bahkan bagi permaisuri abadi, skala lautan kesadaran ini jauh melampaui imajinasinya. Itu bahkan lebih kuat dari lautan kesadarannya sendiri, dan dia tidak tahu seberapa kuatnya itu. Ketika Indra Ilahinya memasuki lautan kesadaran Luan, dia tiba-tiba merasa bahwa semua ilusi telah berubah. Seolah-olah dia telah memasuki dunia darah, dan di atas darah, ada Megalosaurus emas yang mengaum dan menyerang darah. Ini sama sekali bukan lautan kesadaran yang normal. Masalah yang lebih fatal adalah apakah itu energi kematian dari lautan darah atau energi emas dari serangan terus-menerus Megalosaurus emas, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh rasa ilahi dari permaisuri abadi. Kedua belah pihak begitu kuat sehingga bahkan permaisuri abadi pun akan kesulitan untuk mempengaruhi mereka. Kecuali jika permaisuri abadi dengan paksa melepaskan rasa ilahinya ke laut kesadaran Luan dan menggunakan rasa ilahi miliknya sendiri untuk melawan amukan lautan darah dan Megalosaurus emas, dan mengalahkan keduanya, maka Luan bisa diselamatkan. Namun, bahkan permaisuri abadi sendiri tidak percaya dengan masalah ini. Dia bahkan mungkin terjebak di dalamnya dan tidak akan pernah bisa keluar lagi, yang menyebabkan kematian tubuhnya. Apa yang harus dilakukan? Permaisuri abadi masih ragu-ragu, tidak perlu menjelaskan betapa pentingnya Luan. Jika dia memiliki kepercayaan diri, dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Namun, peluang keberhasilannya terlalu rendah. Itu sangat rendah sehingga bahkan permaisuri abadi sendiri tidak dapat melihat harapan apapun. Dibandingkan dengan laut darah dan Megalosaurus emas, permaisuri abadi bahkan merasa bahwa Suri Surgawi terus bergerak maju sampai di akhirnya melihat perasaan ilahi Luan di pusat seluruh lautan pengetahuan. Laut darah berada di bawah kakinya, dan Megalosaurus emas melayang di atasnya. Cahaya merah darah dan kemasan menyelimuti dirinya pada saat yang sama, sementara mata Luan tertutup rapat. Alisnya terkatup rapat, dan seluruh tubuhnya sangat tegang. Dua jenis cahaya di tubuhnya terus-menerus didorong menjauh, dan tepi seluruh lautan kesadarannya terus berfluktuasi. Jelas sekali bahwa Luan juga terus-menerus berusaha melepaskan diri dari kendali kedua jenis kekuatan ini. Di bawah upaya habis-habisan Luan, segalanya memang berubah. Namun, perubahan ini terlalu kecil, sangat kecil sehingga sulit dideteksi. Kalau terus begini, dibutuhkan setidaknya sepuluh hari untuk menenangkan dunia ini. Apakah asal mula indera ketuhanan Luan memiliki kekuatan sebesar itu dan apakah itu bisa bertahan selama itu tanpa jatuh, semuanya tidak diketahui. Terlepas dari kemungkinan apapun, permaisuri abadi tidak berani bertaruh. Apa yang harus dia lakukan? Luka di tubuhnya telah sembuh total, dan hanya situasi di lautan kesadarannya yang tersisa. Ini adalah situasi tersulit yang pernah dihadapi permaisuri abadi. Setelah ragu-ragu selama sepuluh nafas, permaisuri abadi akhirnya menarik nafas dalam-dalam dan memutuskan untuk melepaskan asal mula kesadaran ilahi untuk mencobanya. Demi masa depan Sengoku, demi kebahagiaan putrinya, dia harus berusaha. Kalau tidak, bahkan dia tidak akan bisa meyakinkan dirinya sendiri. Setelah mengambil keputusan, mata permaisuri abadi segera menjadi lebih cerah, dan pupil matanya mulai memancarkan cahaya tujuh warna. Jelas sekali bahwa dia telah membangkitkan asal mula indera keilahiannya dan bersiap untuk melepaskannya ke arah Luan. Namun, saat rasa ilahi permaisuri abadi hendak meninggalkan lautan kesadarannya, perubahan tiba-tiba terjadi di laut kesadaran Luan, menyebabkan permaisuri abadi segera menghentikan semua tindakannya. Permaisuri abadi dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan yang sangat kuat langsung mengalir ke laut kesadaran Luan. Kekuatan yang kuat secara langsung menghancurkan laut kesadaran Luan dan langsung menuju ke laut kesadaran Luan. Kekuatan indera ketuhanan ini sangat kuat. Setelah memasuki laut kesadaran Luan, ia dengan paksa membunuh Megalosaurus emas di langit dan menghancurkan laut darah di bawah. Megalosaurus emas dan laut darah segera menghilang, dan laut kesadaran Luan segera menjadi jelas. Selain upaya asal mula indera ketuhanan Luan, ia segera berusaha lebih keras lagi untuk memperjelas laut kesadarannya setelah menemukan perubahan mendadak ini, seolah-olah ia terus-menerus mengalir keluar dari jurang maut. Ledakan. Asal usul indera ketuhanan Luan tiba-tiba membuka matanya dan melihat laut kesadarannya sendiri. Saat itu gelap, dan hanya ada bekas cahaya merah dan kemasan yang tersebar. Namun, hal itu tidak lagi dapat mempengaruhinya dan dengan cepat menghilang. Adapun kekuatan yang baru saja masuk dari dunia luar, benar-benar habis setelah menghancurkan Megalosaurus emas dan laut darah. Keberadaan ketiga kekuatan tersebut membuat lautan kesadaran Luan terasa sangat berat. Segera, asal mulai indera ketuhanan Luan memilih untuk membuka lautan kesadarannya dan melepaskan tiga kekuatan yang memenuhi lautan kesadarannya. Seketika, dia merasa sangat rileks. Untuk beberapa alasan, kekuatan yang baru saja masuk. Membuat Luan merasa sedikit familiar. Sepertinya, Guru. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah Guru sudah meninggal? Mungkinkah untuk melindunginya? Guru meninggalkan kekuatan khusus di tubuhnya sehingga dapat melindunginya di saat kritis. tercengang, tapi merasakan kekuatan Gurunya sekali lagi membuatnya sangat bahagia. Sebelumnya, ketika dia dibunuh oleh delapan naga kuning di istana naga bawah air dan memasuki jalan menuju dunia bawah lagi, Gurulah yang dengan paksa menyelamatkannya. Pada saat itu, dia curiga bahwa Gurulah yang menyelamatkannya, dan kali ini, dia semakin yakin. Namun, kekuatan yang Guru tinggalkan untuknya harus dibatasi. Kemungkinan besar kali ini sudah habis sepenuhnya. Dia tidak bisa mengandalkan kekuatan Guru untuk bertahan hidup. Dia bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Dia harus melindungi dirinya sendiri. Saat Luan sedang tenggelam dalam pikirannya, seberkas cahaya tujuh warna melesat ke arahnya. Ia dengan cepat tiba di depannya dan membentuk tubuh. Luan terkejut dan segera membungkuk. Salam, Ibu Mertua. Benar, orang yang muncul di depan Luan adalah Permaisuri Abadi. Melihat laut darah dan Megalosaurus benar-benar menghilang di laut kesadarannya, bahkan Permaisuri Abadi pun sangat terkejut. Kekuatan yang baru saja muncul terlalu kuat dan mengejutkan. Bagaimana bisa ada perasaan ilahi yang begitu kuat di dunia ini? Kekuatan semacam ini seharusnya hanya dimiliki oleh orang di dunia ini, kan? Namun, bagaimanapun juga, untungnya Luan bisa pulih. Dia segera bertanya, bagaimana perasaanmu? Aku baik-baik saja, hanya sedikit lelah. Luan berkata dengan hormat, mengapa Ibu Mertua ada di sini? Bukan aku yang datang. Permaisuri Abadi akhirnya menghela nafas lega dan berkata, Fuyu lah yang mengirimmu ke Sengoku. Fuyu. Luan terkejut, dan kemudian, semua kenangan sebelumnya segera muncul kembali. Sebelumnya, kesadarannya terlalu kabur, tapi samar-samar dia merasakan kehadiran dan kehadiran Fuyu. Dia bahkan menghentikan Megalosaurus emas menyerang Fuyu. Mendengar Fuyu, Luan tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan dan kegembiraannya. Dia segera berkata, di mana dia? Setelah mengatakan itu, Luan tahu bahwa dia sudah berlebihan. Bagaimanapun juga, Permaisuri Abadi adalah Ibu Yao Yao. Bagaimana dia bisa begitu bersemangat di depannya? Namun, untungnya, Permaisuri Abadi tidak terlalu keberatan atau menyalahkannya. Sebaliknya, dia berkata, tunggu sebentar, saya akan menyuruhnya datang. Setelah mengatakan itu, perasaan ilahi Permaisuri Abadi menghilang ke dalam lautan kesadaran Luan. Luan tidak berdiri di sana dan menunggu. Sebaliknya, dia dengan tidak sabar terbang menuju pintu masuk lautan kesadarannya untuk menyambut kedatangan Fuyu. Benar saja, dalam waktu kurang dari empat tarikan napas, cahaya biru muncul di luar lautan kesadarannya dan memasuki lautan kesadarannya melalui pintu masuk. Cahaya biru membawa banyak sinar cahaya bintang dan sangat indah. Sinar cahaya dengan cepat berkumpul menjadi sosok manusia dan itu adalah penampilan cantik Fuyu. Saat dia melihat Luan, Fuyu akhirnya menghela nafas lega. Saat dia melihat Fuyu, Luan sangat bahagia. Setiap kali dia melihat Fuyu, itu selalu saat dia pertama kali melihatnya. Saat Luan tidak sabar untuk berbicara dengan Fuyu, Fuyu bergerak lebih dulu. Dia tiba-tiba menyerang ke depan dan dengan ganas melemparkan dirinya ke pelukan Luan, menyebabkan Luan tercengang. Saya mohon padamu, tubuh Fuyu gemetar saat dia berkata, jangan membuatku khawatir lagi. 2485 Namun, ini hanyalah apa yang dipikirkan Fuyu di dalam hatinya, dia tidak mengatakannya dengan lantang. Tidak peduli betapa khawatirnya dia, dia tidak bisa mengucapkan kata-kata lemah seperti itu. Dia tidak bisa menghentikan Luan untuk bekerja keras dan mempertaruhkan nyawanya. Jika seseorang ingin mencapai puncak, maka ia harus menanggung kesulitan dan kemunduran yang tak terhitung jumlahnya, oleh karena itu, tidak ada jalan yang mudah untuk dilalui. Dia hanya memeluk Luan dengan erat, sementara Luan menatap Fuyu dengan bingung, lalu dengan lembut memeluknya. Dia bisa dengan jelas merasakan kekhawatirannya, dan dia merasa bersalah di dalam hatinya, karena dia membiarkan Fuyu datang untuk menyelamatkannya. Setelah berpelukan lama, keduanya berpisah, Luan memandang Fuyu, dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku baik-baik saja, kenapa kamu tiba-tiba muncul. Saya merasa Anda dalam bahaya, dan saya khawatir, jadi saya datang untuk melihatnya. Fuyu menarik nafas ringan, dan berkata dengan suara lembut, dia tidak mengungkapkan kekhawatirannya, sebaliknya, dia sangat tenang. Apakah kamu tidak sibuk? Luan bertanya, apakah akan merepotkanmu jika datang dan menemukanku? Tidak. Fuyu berkata dengan lembut, tapi aku tidak bisa pergi dalam waktu lama, aku harus pergi sekarang. Luan, saat mendengar kata-kata itu, merasakan jantungnya menegang, dan dengan cepat berkata, begitu cepat. N, Fuyu menjawab dengan lembut, dan berkata, jaga dirimu baik-baik. Luan merasa seperti tercekik, apa yang dilakukan Fuyu pasti berada pada ketinggian yang tidak bisa dia capai, dia hanya bisa menganggup dan berkata, oke, kamu juga harus menjaga dirimu baik-baik, aku akan datang ke sisimu. Secepat mungkin. Mendengar kata-kata Luan, Fuyu tersenyum ringan dan berkata, oke. Dengan itu, Fuyu tidak lagi tinggal di laut kesadaran Luan, cahaya biru langsung menghilang, dan menghilang ke laut kesadaran Luan, bahkan jika Luan ingin menyimpannya, dia tidak akan bisa. Di rumah aslinya, Yao perlahan membuka mata indahnya, memandang Luan di tempat tidur, dan dengan lembut mengangkat tangannya untuk menyentuh pipinya, lalu bangkit dan pergi, berjalan ke halaman di luar rumah. Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi sedang menunggu di halaman, Fuyu memandang mereka berdua, jika itu adalah kepribadiannya yang biasa, dia akan langsung pergi, tetapi Permaisuri Abadi baru saja menyelamatkan Luan, lagi pula, dia baru saja berkata kepada Permaisuri Abadi, terima kasih. Dengan itu, Fuyu hendak pergi. Melihat Fuyu pergi, Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi, Yuan mau tidak mau bertanya, bagaimana pertempuran di sana. Fuyu berhenti, dan menoleh untuk melihat guru Abadi-Abadi, Abadi-Abadi, dan Abadi. Yuan dan Jun sama-sama menatap Fuyu dengan tatapan mendesak yang tak bisa disembunyikan di mata mereka. Abadi-Abadi-Abadi, Abadi, dan Abadi-Abadi-Abadi, tentu saja, Abadi-Abadi-Abadi adalah milik Abadi-Abadi. Mereka mencoba bertanya kepada anggota klan Hachiko yang menjaga tempat ini, namun orang-orang itu benar-benar diam, tidak mau mengungkapkan satu katapun. Mereka mengerti bahwa orang-orang ini harus mematuhi perintah, tetapi Fuyu berbeda, statusnya sangat tinggi, dan dia memiliki hak untuk mengungkapkannya kepada dunia luar. Fuyu memandang Yuan dan Abadi-Abadi-Abadi. Setelah dua nafas hening, dia akhirnya membuka mulutnya di bawah tatapan penuh harap, dan berkata dengan ringan, hampir. Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi gemetar ketika mereka mendengar ini, alis mereka berkerut, dan mereka menjadi lebih khawatir. Oh benar, Fuyu sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata, beritahu Luan bahwa Yang Mu ada di pulau Abadi. Dengan itu, Fuyu tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan sosoknya langsung menghilang dari istana Master Abadi, dan juga dari Sengoku. Yuan dan pengadilan Master Abadi-Abadi berdiri di halaman untuk waktu yang lama, ekspresi mereka sangat serius. Setelah sekian lama, mereka menarik nafas dalam-dalam dan duduk tak berdaya. Luan, yang sedang berbaring di tempat tidur di kamar, juga mencoba yang terbaik untuk membangun kembali laut spiritualnya. Karena kekuatan itu, laut spiritualnya telah hancur total, termasuk kerangkanya. Rekonstruksi perlu dimulai dari kerangka, tetapi pemahaman dan penggunaan kekuatan spasial Luan benar-benar berbeda dari sebelumnya, hanya butuh satu jam untuk menyelesaikan kerangka umum laut spiritualnya, dan dia sudah dapat menggunakannya pada awalnya. Selama dia tidak bertarung, laut spiritual ini sudah cukup untuk membangunkannya, tapi dia akan terlihat sangat lemah. Dia telah pergi begitu lama, keluarganya pasti sangat khawatir, dia tidak bisa hanya berbaring di sini dan menunggu sampai laut spiritualnya sepenuhnya dibangun kembali sebelum pergi. Setelah kerangka laut spiritualnya terbentuk, Luan melepaskan rasa ilahi ke dalam laut spiritualnya, dan dalam waktu kurang dari setengah jam, dia membuka matanya, bangkit dengan susah payah, dan mengangkat tangannya untuk menggosok kepalanya. Dia berjalan keluar ruangan, Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi gemetar ketika mereka melihat Luan, dan mereka berdua bangkit dan berjalan. Apa kabarmu? Permaisuri Abadi bertanya dengan cemas, apakah Anda merasa tidak nyaman? Aku baik-baik saja. Luan tersenyum lemah, dia tahu bahwa Permaisuri Abadi pasti telah menyelamatkannya, dan dia berkata dengan hormat, Terima kasih, Permaisuri Abadi, Terima kasih, Tuan Abadi. Benar, Nona Fu memintaku untuk memberitahumu, Yangmu ada di pulau Abadi. Kata Permaisuri Abadi. Luan terkejut, dia hanya bertanya-tanya di mana Yangmu berada, dan apakah Fuyu telah menyelamatkan Yangmu, dia sangat gugup. Setelah mendengar berita ini, dia menghela nafas lega, dan dengan cepat berkata, kalau begitu Junior ini akan pergi dulu, aku akan kembali untuk berterima kasih kepada ayah mertua dan ibu mertua di masa depan. Baik Yuan maupun Jun mengangguk, Luan segera membuka gerbang dunia abadi, meninggalkan halaman guru abadi, dan menghilang ke Sengoku. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Laut Beyi, Pulau Abadi. Pulau Abadi sangat beruntung, dikelilingi oleh perlindungan susunan kuat yang dibuat oleh Yu Erong, bahkan binatang aneh peringkat 9 akan kesulitan untuk menerobos susunan ini. Selain itu, dari luar tidak ada aktivitas manusia di pulau itu, walaupun ada beberapa rumah kayu, tidak mencolok sehingga tidak hancur. Yang Mu terbaring di rumput di atas tebing, di bawah kekuatan Tian Sui, sangkarnya telah lama hancur dan menghilang, dada Yang Mu telah pulih sepenuhnya, kulitnya utuh, tetapi ada lubang besar di pakaiannya, memperlihatkan banyak hal musim semi. Suara mendesing. Gerbang dunia abadi tiba-tiba menyala, diikuti oleh sesosok tubuh yang bergegas keluar. Itu adalah Luan. Begitu dia muncul, dia langsung melihat Yang Mu di rumput di depannya. Dia segera bergegas, membawa Yang Mu dari tanah. Napas Yang Mu sangat stabil, tidak ada luka yang jelas di tubuhnya, tetapi lautan kesadarannya rusak parah, sehingga dia tidak bisa bangun. Masuk akal untuk mengatakan bahwa dia membutuhkan waktu lama untuk pulih, tetapi selama Luan membantu, Yang Mu bisa bangun dengan cepat. Namun meski begitu, Luan harus pulang dulu, dia tidak bisa membiarkan keluarganya mengkhawatirkannya lagi. Segera, Luan membuka arai teleportasi lagi, menghilang dari pulau abadi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno. Di bawah Gurun Gobi, Persatuan APS. Di tengah, di kantor Liu Yi, enam wanita dari keluarga Lu dan Yue Rong sedang duduk di sana, menunggu, suasananya sangat menyedihkan, sangat sunyi. Sudah hampir dua jam sejak Luan pergi, tapi tidak peduli apakah itu Luan atau Yang Mu, tidak ada kabar sama sekali. Sepertinya mereka menghilang begitu saja. Ke enam wanita itu duduk di sana seperti orang bodoh, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Di hadapan kesenjangan kompetensi yang mutlak, rencana apapun tidak ada gunanya. Wajah Liu Yi sepucat selembar kertas. Dia merasa dirinya hanyalah sampah. Masih ada waktu empat jam sebelum malam tiba, tapi roh ke enam wanita itu hampir pingsan. Mereka tidak dapat bertahan sampai saat itu. Saya ingin pergi, kata Yao tiba-tiba sambil mengguncang ke enam wanita itu. Ke enam wanita itu memandang ke arah Yao. Yao segera berdiri, energi takasat mata miliknya tidak dapat disembunyikan lagi. Dia tidak tahan lagi. Saat ini ke enam wanita tersebut masih saling membuju agar tidak membuat masalah lagi. Mereka tidak ingin membuat lebih banyak masalah setelah Luan kembali. Tapi sekarang, sudah hampir dua jam berlalu, dan mereka pada dasarnya putus asa. Mereka tidak mengira Luan bisa kembali. Sudah terlalu lama. Pertarungan tidak perlu berlangsung lama, dan pelarian tidak perlu berlangsung lama. Luan pasti dalam masalah. Sekarang, mereka tidak tahu rasa sakit apa yang dialami Luan. Mungkin, mereka bahkan tidak bisa duduk di sini lagi. Si cantik yang segera berdiri. Liu Yi menarik nafas dalam-dalam dan berdiri juga. Tiga wanita lainnya juga ingin berdiri, tetapi mereka ditolak oleh Liu Yi karena mereka bukan guru surgawi tingkat delapan. Pada saat ini, Yu Erong tiba-tiba berdiri, memandang ketiga wanita itu dan berkata, katakan padaku lokasi tepatnya, aku akan pergi juga. Meskipun Yu Erong tidak dapat mencapai aliansi surgawi melalui susunan teleportasi, dia masih ingin langsung menuju ketujuan. Liu Yi mengangguk. Kali ini, dia tidak menolak dan memberitahu Yu Erong lokasinya. Saat kedua belah pihak membuka susunan teleportasi dan hendak pergi, sebuah aura tiba-tiba muncul di utara. Itu adalah aura yang sangat familiar. Aura antisipasi yang tiada taraf. Segera, ketujuh wanita itu berhenti dan melihat ke arah utara. Kemudian, ketujuh wanita itu segera bergerak dan bergegas menuju pavilion pribadi di utara. 2486 Di pavilion pribadi, Luan baru saja dengan hati-hati meletakkan yangmu di tempat tidurnya ketika tujuh wanita datang satu demi satu dan memasuki ruangan. Ketujuh wanita itu melihat Luan menoleh ke arah mereka, dan mata mereka langsung memerah. Air mata yang tak terkendali mengalir deras dari mata mereka. Bahkan Yu Erong pun sama. Tidak diketahui apakah dia terpengaruh oleh suasana kenam wanita itu atau karena dia melihat Luan lagi, tapi matanya sebenarnya juga memerah. Yao Yao, si cantik Yang, dan Liu Yi segera datang ke depan Luan dan melemparkan diri ke pelukan Luan. Melihat ekspresi sedikit tiga wanita itu dan merasakan aura gemetar dan lemah mereka, Luan dengan lembut mengangkat tangannya dan membelai punggung mereka. Kenapa kamu menangis? Suara Luan sangat lembut. Dia tersenyum dan menghibur mereka. Bukankah aku seharusnya tersenyum ketika aku kembali? Si cantik Yang adalah orang pertama yang meninggalkan pelukan Luan. Dia buru-buru datang ke samping tempat tidur. Melihat putrinya yang tidak sadarkan diri dan lubang besar di dadanya, air matanya semakin deras. Aku akan istirahat sebentar lalu menyembuhkannya. Luan melihat keindahan itu dan berkata dengan lembut. Saat ini, lautan kesadarannya juga sangat lemah. Dia pada dasarnya tidak bisa bergerak dan perlu istirahat dulu. Ketujuh wanita itu juga merasakan kelemahan Luan. Mereka tidak ingin tangisan dan emosi mereka mempengaruhi Luan dan membuatnya kehabisan akal untuk mereka. Karena itu, mereka menahan air mata dan membiarkan Luan duduk untuk beristirahat. Mereka juga duduk untuk diam. Luan pertama-tama harus merekonstruksi laut kesadarannya sepenuhnya. Untungnya, kemampuan spasial Luan sangat kuat sekarang. Dia menghabiskan waktu kurang dari satu jam untuk menyelesaikan kerangka dasar. Namun, dia masih belum bisa bergerak sekarang, karena kesadaran ilahi di lautan kesadarannya tidak cukup. Dia harus menunggu setidaknya satu saat lagi. Pada saat ini, Luan akhirnya bisa berbicara dengan ketujuh wanita yang telah lama menunggunya. Tak ayal, ketujuh wanita itu sangat prihatin dengan apa yang terjadi. Mengapa Ras Eru menyerang? Bagaimana Luan dan Yang Mu bisa lolos? Kenam wanita itu semuanya adalah keluarga, dan meskipun Yue Rong bukan keluarga, dia tetap dipercaya oleh semua orang. Luan tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan segalanya padanya. Dari awal ketika dia pergi ke tempat lain bersama pemimpin klan Eru Huoning dan melihat Yang Mu hampir dia niaya, hingga kemunculan Juenian yang tak terduga, hingga letusan kekuatan Megalosaurus emas yang tak bisa dijelaskan di tubuhnya yang membunuh Juenian. Dan Huoning, Fu Yu datang untuk menyelamatkannya, dan akhirnya Sengoku meminta permaisuri abadi untuk menyembuhkannya. Luan mengatakan semuanya tanpa menahan apapun. Jika Fu Yu tidak datang, aku khawatir aku akan dimangsa oleh Megalosaurus emas. Luan berkata dengan jujur. Saat itu, situasinya sudah sangat berbahaya, dan kesadarannya sudah sangat kabur. Jika bukan karena pertarungan Fu Yu dengan Megalosaurus dan menyebabkan kerusakan pada Megalosaurus, jika bukan karena aura Fu Yu yang dengan kuat membangkitkan kesadaran Luan, dia benar-benar akan dimangsa oleh Megalosaurus emas. Kesadarannya akan padam, dan dia akan lenyap sepenuhnya dari dunia ini. Namun, ada satu hal yang Luan tidak katakan secara detail. Dia hanya menyebutkannya secara singkat, dan itu adalah luka-lukanya. Dia tidak menyebutkan luka apa yang dideritanya. Masalahnya sudah berlalu, jadi keluarganya tidak perlu khawatir. Namun, bahkan jika Luan tidak mengatakannya, ketujuh wanita itu dapat menebak seberapa serius luka yang dialami Luan. Kalau tidak, jika Fu Yu bisa menyembuhkannya sendiri, mengapa dia membawa Luan menemui permaisuri abadi? Fu Yu Sekali lagi, nyawa Luan diselamatkan oleh Fu Yu. Hati ke enam wanita itu terasa sangat berat. Dibandingkan dengan Fu Yu, mereka bukanlah apa-apa. Selain menimbulkan masalah bagi Luan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Namun, sejak Fu Yu menjadi istri sah Luan, mereka telah mengakui kontribusi yang telah diberikan Fu Yu untuk Luan, serta perbedaan status antara mereka dan Fu Yu. Mereka sudah menerima perbedaan ini. Ini adalah fakta yang tidak bisa diubah. Mereka berterima kasih kepada Fu Yu, tapi mereka juga ingin mencari tahu siapa yang bertanggung jawab. Sekte Api Karma Sekte Api Karma sebenarnya mengambil tindakan melawan Luan. Ekspresi Liu Yi sangat suram. Bahkan di masa lalu, dia tidak pernah begitu marah pada Sekte manapun. Dari operasi sebelumnya di Laut Beihai pertama hingga sekarang, Sekte Api Karma adalah pihak yang menginginkan nyawa Luan berkali-kali. Mereka bahkan lebih penuh kebencian dibandingkan Sekte Guang Yu. Dia mengertakkan gigi dan berkata, kita pasti tidak bisa melepaskan Sekte Api Karma. Si cantik yang menganggup dengan dingin. Bahkan Yao Yao yang paling lembut pun sama. Mata indahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Apakah masalah ini terkait dengan seluruh Sekte Api Karma atau hanya Juen Yan, Sekte Api Karma tidak dapat terus ada di dunia ini. Liu Yi berkata dengan dingin. Apa yang ingin kamu lakukan? Luan memandang Liu Yi dan berkata, Juen Yan sudah mati. Orang mati tidak menceritakan kisahnya. Bagaimanapun, Sekte Api Karma masih memiliki dua guru surgawi tingkat sembilan. Kekuatan kita tidak cukup untuk menimbulkan ancaman bagi mereka. Aliansi tidak akan membiarkan kita melakukannya. Liu Yi mengerutkan kening. Luan benar, hal ini sangat merepotkan. Namun, yang lebih merepotkan daripada apa yang dikatakan Luan adalah bagaimana menjelaskan kematian Juen Yan kepada aliansi Sekte setelah berita ini diumumkan. Luan hanyalah seorang guru surgawi tingkat delapan. Bagaimana dia bisa membunuh guru surgawi tingkat sembilan? Ini akan mengungkap terlalu banyak rahasia Luan. Namun, ketujuh gadis itu tidak menyangka megalosaurus emas sekuat itu akan muncul di tubuh Luan. Tampaknya rahasia yang tidak diketahui di tubuh Luan lebih dari yang mereka bayangkan. Meski semua orang sangat marah, masalah ini harus dipertimbangkan secara panjang lebar. Jika tidak, kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkan keluarga tersebut kembali berada dalam bahaya. Setelah Luan beristirahat, dia menyembuhkan Yang Mu. Prosesnya tidak memakan waktu terlalu lama. Hanya butuh setengah jam. Setelah perawatan, Yang Mu tidak langsung bangun. Butuh beberapa saat sebelum dia bangun. Setelah perawatan, Luan berkata kepada ketujuh gadis itu, saya ingin mengasingkan diri. Ketujuh gadis itu tercengang saat mendengar ini. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Itu benar. Setelah pertempuran hari ini, apakah itu dengan paksa membuka batas alam dewa iblis, atau tiba-tiba melihat pintu darah raksasa dan merasakan kekuatan kematian setelah membuka pintu darah raksasa, atau kekuatan Megalosaurus emas yang muncul kemudian, dia merasa kekuatannya jauh melampaui wilayahnya saat ini. Ini adalah harta yang sangat langka dan berharga bagi Luan. Jika dia bisa mencapai alam yang lebih tinggi, dia akan bisa memiliki tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Luan ingin memahami kedua perasaan ini dan segera memahaminya selagi dia masih dapat mengingatnya dengan jelas. Kemungkinan besar itu akan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Luan tidak ingin menyanyiakan waktu atau kesempatan untuk berkultivasi. Oleh karena itu, Luan segera memulai pengasingannya. Dia tidak punya waktu untuk istirahat sama sekali. Meskipun ketujuh gadis itu tertekan, mereka tidak akan mengganggu keputusan Luan. Setelah Luan mengasingkan diri, si cantik yang tetap tinggal untuk menjaga yangmu, yang belum bangun. Liu Yi dan yang lainnya pergi mempelajari cara menangani sekte api karma. Yao Yao kembali ke Sengoku untuk menanyakan tentang Luan. Tidak lama kemudian, yangmu terbangun. Kenangan membanjiri pikirannya, dia langsung menangis seolah-olah dia pingsan. Ketika dia mendengar dari ibunya bahwa Luan masih hidup, hatinya dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan yang tak terlukiskan. Kemudian, atas pertanyaan si cantik yang, yangmu menceritakan semuanya tanpa syarat. Di saat yang sama, di sisi lain, Yao Yao yang kembali ke Sengoku juga mendengar kebenaran tentang luka Luan dari orang tuanya. Lebih dari dua per tiga tulangnya terlihat. Seluruh tubuhnya dimutilasi dengan parah. Pada dasarnya, seluruh dagingnya nekrotik. Tidak ada sedikitpun daging. Yao Yao langsung tercengang saat mendengar kebenarannya. Ketika dia kembali ke rumah, dia mengatakan kebenaran yang bahkan lebih kejam daripada kebenaran yangmu. Hati para gadis menjadi semakin berat. Tanpa ragu, mereka benar-benar mempercayai kata-kata dari guru abadi dan permaisuri abadi. Luka yang diderita Luan adalah rasa sakit yang tidak dapat mereka bayangkan. Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana dia bisa tetap tersenyum pada mereka setelah menderita luka seperti itu? Di antara tujuh gadis di keluarga itu, orang yang paling menyalahkan dirinya sendiri adalah yangmu. Meskipun kejadian itu bukan tanggung jawabnya, dan dia sendiri menderita kesakitan yang parah, Luan hampir kehilangan nyawanya untuk menyelamatkannya. Dia bahkan mengalami penyiksaan seperti itu. Ini adalah rasa sakit yang sulit untuk ditenangkan di hatinya. Kekuatan Dia semakin merasakan pentingnya kekuatan. Dia ingin menjadi sekuat Luan. Oleh karena itu, dia segera memilih untuk mengasingkan diri. Dia ingin merasakan perasaan pencerahan yang tiba-tiba itu selama pertempuran. Itu adalah kekuatan luar biasa yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Dia harus memanfaatkan kesempatan langka ini, sehingga dia tidak lagi menjadi beban Luan di masa depan. Ketujuh gadis di keluarga itu mulai sibuk. Kembalinya Luan membuat mereka merasa seperti terlahir kembali. Mereka bekerja lebih keras dari sebelumnya. Namun, usaha dan harga yang mereka bayarkan tidak dapat dibandingkan dengan satu orang. Fuyu Tidak ada seorang pun yang memberi lebih banyak kepada Luan selain Fuyu. Sebelum Fuyu kembali ke klan Fu, medan perang garis depan telah dibersihkan. Tujuh klan lainnya memprotes pada saat bersamaan. Target mereka tidak lain adalah Fuyu. Mundur dari medan perang, meski itu tidak mempengaruhi kekuatan seseorang, moral tentara akan sangat terguncang. Bahkan jika Fuyu adalah tuan muda klan Fu, masih akan sangat sulit untuk melewati rintangan ini. 2487 The Hachiko Klan Setelah kembali dari pertempuran, klan Hachiko hanya bisa dianggap menang dengan selisih kecil. Banyak anggotanya yang terluka, namun untungnya tidak banyak yang meninggal. Ini semua berkat pelatihan keras yang dilakukan klan Hachiko. Kekuatan setiap anggota sangatlah berharga, dan bagaimana menggunakan setiap kekuatan mereka untuk melindungi diri mereka sendiri adalah topik besar dalam klan Hachiko. Setelah pertempuran ini, selain mereka yang tetap berada di garis depan untuk berjaga-jaga dan mengamati medan perang, sebagian besar pasukan kembali ke klan masing-masing untuk memulihkan diri. Tidak semua orang melihat Fuyu melarikan diri dari medan perang, tetapi setelah kembali, seseorang dengan cepat melaporkan hal ini kepada kepala klan mereka, dan berita ini dengan cepat menyebar. Ini bukan masalah kecil, dan langsung menarik perhatian semua orang. Terutama klan Kang. Di wilayah klan Jiang, berita ini menyebar dengan cepat. Tuan muda, Jiang Yuan, dan istrinya, Chu Li, sangat terkejut saat mendengar berita ini. Terutama Chu Li, dia pertama kali terkejut saat mendengar berita ini, lalu matanya berbinar dan dia sangat bersemangat. Melarikan diri dari medan perang adalah kejahatan yang bisa dihukum mati, apalagi pertempuran penting hari ini. Chu Li sangat bersemangat hingga dia bahkan tidak bisa tertawa. Dia berteriak kegirangan, mari kita lihat apakah Fuyu akan mati kali ini. Mendengar kata-kata istrinya, Jiang Yuan tahu bahwa istrinya sangat membenci Fuyu, tetapi setelah ragu-ragu, dia masih berkata, tapi Fuyu tetaplah tuan muda klan Fu. Jika klan Fu tidak mengejarnya, penting, kami tidak punya hak untuk memberi perintah kepada tuan muda lainnya. Jiang Yuan benar. Jika orang yang melarikan diri adalah anggota klan biasa, maka klan Fu tidak akan bisa melindungi mereka bahkan jika mereka menginginkannya. Tujuh klan lainnya juga akan menekan mereka untuk mengikuti aturan. Namun, posisi Fuyu sangat berbeda. Dia adalah calon kepala klan Fu, dan hanya selangkah lagi untuk menjadi kepala klan. Klan lain tidak berhak menghukumnya, meskipun itu adalah kepala klan. Kalau begitu, apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Ekspresi Culi segera berubah, dan dia berteriak dengan marah, bagaimana kita bisa membiarkan kesalahan besar seperti ini terjadi. Jika seluruh perang hilang karena dia, apakah dia mampu memikul tanggung jawab? Selanjutnya, ada delapan klan yang mengambil tindakan hari ini. Apa yang dia lakukan merugikan tujuh klan lainnya? Ini bukan hanya masalah klan Fu. Jika dia tidak memberikan penjelasan yang tepat hari ini, tidak ada klan yang bisa melepaskannya. Jiang Yuan terdiam. Istrinya benar. Namun, ketujuh klan tersebut tidak memiliki hak untuk menghakimi Yu. Hanya ada satu orang yang bisa menilai dia. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Klan Hachiko, wilayah Fu Klan. Ketika dia kembali, kepala klan, kepala klan Fu, kepala Fu, kepala klan Fu, dan kepala klan, milik Fu Yang. Semuanya, Fu Yu ke klan Fu ke klan, klan Fu ke, ayo, Fu. Fu Yu masuk ke istana kepala klan. Ketika mereka melihat Tuan Muda Mereka, semua orang terkejut, dan mata mereka dipenuhi kekhawatiran. Benar sekali, mereka tidak membenci Tuan Muda Mereka. Mereka juga tahu bahwa Tuan Muda Mereka bukanlah seseorang yang takut mati. Lagi pula, di semua pertarungan sebelumnya, Tuan Muda Mereka selalu berada di garis depan. Setiap kali mereka memasuki area yang tidak diketahui atau tempat yang mungkin merupakan jebakan, Tuan Muda Mereka akan selalu mengambil inisiatif untuk memimpin. Keberaniannya adalah sesuatu yang bahkan dikagumi dan dikagumi oleh para pria ini. Pasti ada alasan mengapa Tuan Muda Mereka pergi, dan alasan ini. Mereka kurang lebih bisa menebaknya. Gedebuk. Fu Yu berdiri di tengah-tengah istana, memandang ayahnya, dan berkata, Aku kembali. Petik 2. Petik 2. Fu yang memandangi putrinya, dia mengepalkan tangannya dan mengerutkan kening. Dia tidak membencinya, dia juga tidak merasa tidak puas dengan putrinya. Sebaliknya, dia terlalu puas dengan putrinya, sehingga setiap kali dia melihatnya melakukan kesalahan, hatinya akan sakit, apalagi setiap kesalahan yang dilakukannya adalah kesalahan besar. Namun, tubuh Fu yang tiba-tiba bergetar. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Kamu terluka. Begitu dia mengatakan itu, semua orang di istana terkejut. Mereka segera mengamati Tuan Muda Mereka dengan cermat, termasuk menggunakan aura mereka untuk merasakannya. Benar sekali, aura Fu Yu memang sedikit kacau dan berfluktuasi. Ini pertanda luka dalam. Fu Yu memang terluka. Saat dia bertarung dengan megalosaurus emas, dia terluka dan muntah darah. Cedera yang bisa menyebabkan dia muntah darah tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Saat dia menunggu di semoku, dia telah menyembuhkan dirinya sendiri. Sekarang, dia hampir pulih sepenuhnya, tetapi mereka masih bisa merasakan jejaknya. Beberapa orang ingat bahwa Tuan Muda Mereka tidak terluka ketika dia meninggalkan medan perang. Itu berarti dia terluka setelah pergi. Bagaimana mungkin? Setelah meninggalkan medan perang, bagaimana mungkin seseorang memiliki kekuatan untuk menyakiti Tuan Muda Mereka? Apa yang telah terjadi? Fuyang semakin mengernyit dan segera bertanya. Tidak ada apa-apa, kata Fuyu. Ini hanya masalah kecil. Petik dua petik dua. Mendengar kata-kata Fuyu, semua orang di istana gemetar. Kepribadian Fuyu seperti ini. Dia tidak suka berkomunikasi dengan orang lain dan tidak pernah mau berbagi perasaan dan masalahnya dengan orang lain. Ini sangat berbeda dengan kepribadian Fuyang dan Fumeng. Namun, kesalahan Fuyu sebelumnya telah berakhir, tapi kali ini, semuanya tidak akan sesederhana itu. Terutama Kelancu dan Jiang, kemungkinan besar mereka akan mempermasalahkan masalah ini. Seperti yang diharapkan, seolah-olah untuk memverifikasi pikiran semua orang, sesosok tubuh segera bergegas ke istana. Mereka yang mampu berdiri di istana semuanya adalah anggota inti klan Fu. Orang ini tidak perlu menyembunyikan apapun dan segera berkata, melapor ke kepala klan, Dewa Surga ingin bertemu kepala klan dan Tuan Muda. Begitu hal ini dikatakan, semua orang di istana menarik nafas. Mereka merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka dan saling memandang. Jika masalah ini sampai ke Dewa Surga, itu akan sangat buruk. Fu yang mengerutkan kening. Apapun yang terjadi, dia harus melindungi putrinya. Dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Pegunungan Dewa Surga, Gunung Dewa Surga. Di puncak gunung, beberapa portal teleportasi muncul. Setelah itu, lebih dari sepuluh sosok keluar. Mereka adalah berbagai kepala klan dan Tuan Muda dari klan Hachiko. Kenam belas orang itu hadir. Saat semua orang melihat Fuyu, ekspresi mereka berubah. Terutama Tuan Muda Klan Chu, Chu Yu, dan Tuan Muda Klan Kang, Jiang Yuan. Chu Yu memandang Fuyu dengan dingin, sementara Jiang Yuan membuang muka. Dia tidak berani memandangnya. Tanpa ragu, semua orang sudah tahu tentang berita pelarian Fuyu. Pemanggilan tiba-tiba Dewa Surga jelas ada hubungannya dengan masalah ini. Namun, kepala klan Chu, Chu Han Ming, ingin mengatakan sesuatu. Tapi setelah melihat ekspresi Suram Fu Yang dan mempertimbangkan kekuatan klan nomor satu klan Fu, pada akhirnya tidak ada yang mengatakan apapun. Karena mereka sudah ada di sini, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Itu semua tergantung pada keputusan Dewa Langit. Enam belas dari mereka berjalan. Setelah melewati beberapa halaman, mereka sampai di puncak gunung Dewa Langit. Bahkan delapan kepala klan, yang sangat kuat, merasa tidak nyaman setiap kali mereka datang ke sini. Mereka tidak berani mengatakan apapun, apalagi Tuan Muda. Segera, ke enam belas dari mereka membungku hormat kepada Dewa Surga dan berkata serempak, kami memberi hormat kepada Dewa Surga. Ini kedua kalinya Fu Yu melihat Dewa Surga hari ini. Saat ini, Dewa Surga sudah duduk. Ekspresinya tidak lagi seserius sebelumnya. Dewa Surga memandang semua orang dan berkata, hanya ada satu alasan untuk memanggil kalian semua. Itu adalah untuk mengumumkan hukuman Fu Yu. Mendengar perkataan Dewa Langit, tubuh Fu Yang gemetar. Ia justru berani berinisiatif berbicara. Sebelum Dewa Surga mengumumkan hasilnya, dia buru-buru berkata, masalah ini memang salahnya. Namun, Dewa Surga, mohon maafkan dia karena pencapaiannya di masa lalu dan ketidaktahuannya. Kata-kata Fu Yang yang tiba-tiba memang mengganggu ucapan Dewa Langit. Ini merupakan rasa tidak hormat yang besar terhadap Dewa Surga. Tindakan Fu Yang bisa saja menyinggung perasaan Dewa Surga. Konsekuensinya tidak dapat dibayangkan. Fu Yu menatap ayahnya yang berdiri di depannya, tapi dia tidak mengatakan apapun. Setelah diselah, Dewa Surga sebenarnya tidak melanjutkan berbicara. Namun, tatapannya tidak menatap Fu Yang. Sebaliknya, ia melihat ke arah Fu Yu. Dewa Surga memandang Fu Yu. Fu Yu tidak menghindari tatapannya. Matanya yang berbintang bertemu dengan tatapan Dewa Surga. Melihat Dewa Surga tidak berbicara, hati semua orang bergetar. Tampaknya memang ada titik balik dalam masalah ini. Tidak mungkin Fu Yu dijatuhi hukuman mati seperti anggota klan biasa. Sejujurnya, Tuan Muda Klan Chu, Chu Yu, sangat ingin membuka mulutnya dan menghadapi klan Fu. Dia sudah memikirkan banyak kata-kata yang bisa mendorong Fu Yu ke dalam jurang di depan Dewa Surga. Namun, sebelum pergi, Chu Han Ming dengan tegas memperingatkan Chu Yu bahwa setelah datang ke Gunung Dewa Langit, dia tidak diizinkan mengucapkan sepatah katapun. Kalau tidak, dia akan dihukum sesuai aturan klan. Benar sekali, dia tidak boleh bersikap kurang ajar di hadapan Dewa Surga. Martabat Dewa Surga tidak boleh dipertanyakan. Dewa Surga telah memikirkan apa yang ingin dia lakukan. Dia tidak membutuhkan kata-kata siapapun untuk mempengaruhi keputusannya. Semua orang agak penasaran. Mereka tidak tahu hukuman apa yang akan diberikan kepada Fu Yu. Meskipun ini adalah masa perang dan membunuh Tuan Muda suatu klan, terutama Tuan Muda paling berbakat dari klan Hachiko, akan sangat mempengaruhi moral tentara. Jika dia melarikan diri sebelum pertempuran dan tidak menerima hukuman apapun, itu pasti akan menimbulkan ketidakpuasan. Di antara anggota klan yang berusaha sekuat tenaga. Demikian pula, hal itu juga akan mempengaruhi moral tentara. Akhirnya, setelah beberapa tarikan nafas, Dewa Surga menghela nafas ringan dan membuka mulutnya kembali. Kali ini, dia mengumumkan, mulai hari ini dan seterusnya, Fu Yu akan dihukum memasuki tahap kebangkitan untuk melakukan refleksi. Dewa Surga berhenti. Dia memandang Fu Yu dan berkata, Sampai, Luan menjadi guru surgawi tingkat 9. 2488. Begitu dia mengatakan ini, semua orang di Gunung Dewa Langit Gemetar. Tidak hanya 16 anggota klan Hachiko yang terkejut, bahkan murid yang duduk di bawah pun terkejut. Sebenarnya, klan Hachiko kurang lebih sudah mendengar tentang kekuatan Luan saat ini. Dikatakan bahwa dia telah menjadi guru surgawi tingkat 8 tahap akhir. Namun, bahkan dengan kecepatan kultifasi Luan, dia membutuhkan setidaknya satu tahun untuk mencapai puncak level 8 dan kemudian ke level 9. Tinggal di Awakening God Pass selama setahun. Siapa yang mampu menanggungnya? Bahkan jika itu tidak merenggut nyawa Fu Yu, hukumannya sudah cukup berat. Namun, ini bukan satu-satunya hal yang menyebabkan semua orang terkejut dan takjub. Ada alasan yang lebih penting lagi, dan itu adalah Luan. Fakta bahwa Dewa Surga tiba-tiba menyebut nama Luan berarti Dewa Surga peduli dengan keberadaan orang tersebut. Kalau tidak, dia tidak akan menggunakan kultifasi Luan sebagai standar. Mengapa Dewa Surga begitu peduli pada anak terlantar dari klan Hachiko? Semua orang yang hadir sangat pintar. Mereka segera berpikir keras. Tanpa diragukan lagi, perkataan Dewa Langit telah mengangkat Luan ke posisi yang sangat tinggi di hati setiap orang. Dewa Surga telah mengumumkan keputusannya. Meskipun Fu yang sangat menyayangi putrinya, dia tidak berani membuka mulut untuk menolak. Selama nyawa putrinya bisa diselamatkan, itu sudah cukup. Namun, Dewa Surga masih memandang Fu Yu dan bertanya, bagaimana menurutmu? Semua orang memandang Dewa Surga dengan kaget. Mereka belum pernah mendengar Dewa Surga mendiskusikan sesuatu dengan orang lain. Sangat jarang Dewa Surga berbicara dengan nada bertanya. Namun, dia sebenarnya berbicara kepada Fu Yu dengan nada seperti itu. Suaranya sangat tenang, seolah dia menanyakan pendapatnya. Semua orang memandang Fu Yu. Adapun Fu Yu, dia memandang Dewa Surga dan berkata dengan dingin, saya tidak punya pendapat apapun. Dewa Surga mengangguk sedikit dan berkata kepada semua orang, beritahu semua anggota klan tentang berita ini. Kalian boleh pergi. Ya, mendengar ini, semua orang segera membungkuk dan pergi. Setelah meninggalkan Gunung Dewa Langit, semua orang kembali ke halaman. Delapan anggota klan saling memandang. Gao Zansing dan Li Wu Huo memandang Fu Yu dengan mata penuh sakit hati. Mereka berdua benar-benar ingin membela Fu Yu sekarang, tetapi mereka tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Li Wu Huo lebih berpikiran terbuka dibandingkan Gao Zansing. Meski masih menyukai Fu Yu, Fu Yu sudah menjadi istri seseorang. Bahkan jika dia tidak bisa melepaskannya, dia harus melepaskannya. Namun hal itu bahkan lebih sulit lagi bagi Gao Zansing. Dia pernah bersama Fu Yu, jadi dia tidak bisa melepaskannya. Dia berjalan di depan Fu Yu dan berbicara, kamu harus selamat dari Awakening Spirit Pass. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka agak heran. Meskipun mereka tidak berdaya melawan kegilaan Gao Zansing, mereka juga sangat khawatir dengan hukuman dari Awakening God Pass. Sebelumnya, Fu Yu dikurung selama sebulan, dan itu juga karena Luan. Setelah pergi, butuh waktu hampir sebulan untuk pulih sepenuhnya. Dan sampai Luan menjadi guru surgawi tingkat 9. Perubahan kuantitatif dapat dengan mudah mengarah pada perubahan kualitatif. Jika Fu Yu tidak bisa bertahan, bahkan jika dia bisa bertahan, dia akan lumpuh total. Fu Yu memandang Gao Zansing, yang berjalan ke sisinya dan menunjukkan perhatian padanya, tapi dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Cuek. Bahkan lebih cuek dari sebelumnya. Fu yang telah membuka gerbang air surgawi. Fu Yu tidak berhenti sejenak dan langsung masuk. Ketika wajah cantik Fu Yu pergi, seolah-olah pemandangan indah seluruh halaman langsung mereduk. Gao Zansing berdiri di tempatnya dan menatap kosong ke arah kepergian Fu Yu. Semua orang sepertinya bisa mendengar suara patah hatinya. Faktanya, Fu yang sangat puas dengan Gao Zansing, tapi dia tidak bisa mengendalikan pikiran putrinya. Apalagi apa yang sudah dilakukan tidak bisa dibatalkan, jadi percuma saja berpikir terlalu banyak. Fu yang juga memasuki gerbang air surgawi. Kemudian, gerbang air surgawi ditutup dan menghilang dari halaman. 13.645, tanggal 24 Juni berita bahwa Fu Yu di kurung di Awakening Spirit Pas menyebar ke seluruh klan Hachiko. Apapun yang terjadi, ia tidak dapat dilepaskan. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. 10 hari kemudian, Luan akhirnya keluar dari pengasingan dan muncul di depan para gadis. Hasil dari pengasingan ini sangat jelas. Luan bahkan tidak perlu berbicara, tetapi ketujuh gadis itu dapat dengan jelas merasakan perbedaan dari sebelumnya hanya dari auranya. Peningkatan nyata dalam dunia, peningkatan kekuatan yang nyata. Meskipun kesengsaraan ini sangat buruk bagi Luan, hasil panennya juga sangat melimpah. Setidaknya, waktu kultivasi Luan dipersingkat 3 bulan, atau bahkan lebih lama. Sekarang, ranah Luan telah mencapai tahap pertengahan dari tingkat 8 akhir, dan dia bahkan mendekati tahap terakhir. Luan bahkan merasa pemahamannya tentang kesengsaraan ini tidak cukup dalam. Setelah berkultivasi dan memahami beberapa saat, dia bisa mengasingkan diri lagi. Dalam proses pengasingan, Luan sangat berhati-hati. Dia memikirkan tentang alam dewa setan dan megalosaurus emas. Kedua hal ini terlalu penting. Apa itu gerbang darah di alam dewa iblis? Dan setelah menjadi megalosaurus emas, dia benar-benar bisa mendapatkan kekuatan yang begitu kuat. Jika dia bisa menguasai perubahan ini, bukankah dia memiliki kartu truf yang kuat untuk melindungi dirinya sendiri? Dalam proses pengasingan, Luan mencoba, tetapi tidak ada keraguan bahwa semuanya gagal. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa melakukannya. Dia ingat bahwa dia tiba-tiba menjadi megalosaurus emas pada saat itu karena saat dia membuka gerbang darah, cahaya kemasan menghentikannya untuk terus membuka gerbang darah. Mungkinkah hanya dengan membuka gerbang darah pemandangan seperti itu bisa muncul? Namun, Luan tidak melupakan kekuatan yang tercurah saat dia membuka gerbang darah. Jika dia benar-benar membuka gerbang darah sepenuhnya, dia bahkan merasa akan mendapatkan kekuatan yang tidak kalah dengan golden megalosaurus. Darah naga di tulang naga tidak menyatu dengan darahnya, yang membuatnya sangat lega. Luan juga tidak ingin pergi ke gerbang darah lagi. Dia tidak bisa mencapai gerbang darah dengan melompat ke dalam jurang. Luan baru masuk ketika dia mengira yang muh sudah mati. Luan lebih suka tidak memiliki kekuatan seperti itu daripada melihat keluarganya menderita bencana seperti itu. Kali ini dia sangat beruntung. Dia bahkan menyeret Fuyu ke sini. Luan tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi. Apakah ada berita hari ini? Luan memandang Liu Yi dan bertanya. Iya, Liu Yi menganggup dan berkata, berita hilangnya Juen Nian telah menyebar. Situasi pertempuran saat ini mengharuskan Master Sekte dan Master Sekte untuk mengawasinya secara pribadi setiap hari. Juen Nian menghilang selama 10 hari berturut-turut. Semua orang sudah menebak-nebak jika sesuatu yang buruk telah terjadi padanya. Kemudian, Luan bertanya, apakah mereka mencurigai kita? Itu mungkin. Liu Yi berkata, menurut intelijen, Juen Nian tidak mengucapkan selamat tinggal kepada siapapun sebelum dia pergi. Bahkan kedua Wakil Master Sekte pun melakukan hal yang sama. Namun, intelijen ini mungkin juga palsu. Tidak mungkin kedua Wakil Master Sekte tidak mengetahui tentang suku Eru. Bisa jadi kedua Wakil Master Sekte itu sengaja menyembunyikannya. Sekte Apikarma juga bertanya tentang kami akhir-akhir ini, terutama tentang suami. Jadi menurut saya pribadi setidaknya mereka berdua mengetahui kebenarannya. Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Apakah saya perlu hadir? Jangan terburu-buru. Liu Yi berkata, Suamiku, kamu tidak perlu datang. Kami hanya perlu menunggu. Yang cemas sekarang adalah Sekte Apikarma. 10 hari telah berlalu. Saya khawatir Sekte Apikarma telah mencapai batas kesabaran mereka. Mereka akan segera mengambil tindakan. Begitu mereka bergerak, ini akan menjadi peluang bagus bagi kita untuk melakukan serangan balik. Tidak peduli apa, aku akan menghancurkan Sekte Apikarma. Mendengar tekad Liu Yi, Luan mengangguk sedikit dan tidak menolak. Sekte Apikarma bergerak melawan Yangmu. Dia bisa memilih untuk tidak membunuh semua orang, tapi dia tidak akan pernah membiarkan Sekte Apikarma muncul di dunia ini lagi. Luan mendengarkan ketujuh wanita itu berbicara tentang situasi terkini. Yangmu sudah keluar dari pengasingan 4 hari lalu. Dia dengan senang hati memberitahu Luan bahwa dia juga mendapatkan banyak hal. Dia, yang selalu merasa sulit untuk mengembangkan kekuatan rasa spiritual, telah sepenuhnya menemukan jalan miliknya. Itu bukanlah jalan yang diaspal oleh warisan sebelumnya. Setelah berbincang sebentar, keempat istri itu saling berpandangan. Jelas sekali mereka telah mendiskusikan sesuatu. Liu Yi berkata kepada Luan sambil tersenyum, orang yang selamat dari bencana besar pasti akan mendapatkan keberuntungan di masa depan. Kali ini, itu sangat berbahaya. Mengapa kita tidak melakukan sesuatu yang menyenangkan untuk mengubah keberuntungan kita? Sesuatu yang membahagiakan. Luan sedikit terkejut. Dia memandang Liu Yi dan bertanya, ada apa? Menikahi seorang istri. Liu Yi berkata sambil tersenyum, bukankah suamiku mengatakan sebelumnya bahwa dia ingin menikahi mereka semua sesegera mungkin? Pernikahan dengan saudarimu ini telah berakhir lebih dari setengah bulan. Saatnya untuk yang berikutnya. Semua wanita mengangguk. Sebagai istri berikutnya dalam antrean, wajah Liulan tiba-tiba memerah, tapi dia masih dengan berani menatap Luan. Matanya penuh harapan. Namun, mata Luan penuh dengan kerumitan. Dia melihat ekspresi penuh harap Liu Yi dan ekspresi bersemangat semua orang. Setelah beberapa nafas, dia menggelengkan kepalanya di depan keheranan ketujuh wanita itu. Saya minta maaf. Suara Luan penuh beban dan rasa bersalah. Dia berkata, mari kita bicarakan hal ini nanti. 2589 Mendengar perkataan Luan, ketujuh wanita itu tercengang. Keempat wanita yang telah menjadi istri Luan jelas tercengang, sedangkan tiga wanita yang belum menjadi istri Luan tercengang. Pada saat yang sama, kesedihan dan rasa sakit yang tak terhitung jumlahnya muncul di hati mereka. Luan secara pribadi telah berjanji untuk menikahi mereka semua secepat mungkin. Mereka awalnya mengira bahwa mereka telah melihat cahaya, tetapi mereka tidak menyangka bahwa sebelum kebahagiaan tiba, mereka akan dengan kejam dilempar ke dalam jurang. Mengapa? Liu Yi memandang Luan dengan sangat bingung dan dengan cepat bertanya, mengapa kamu tiba-tiba berhenti memikirkannya? Luan mengerutkan kening. Faktanya, dia tidak bisa mengatakan alasannya. Hanya saja sejak dia memulai pengasingannya, hatinya sangat sedih akhir-akhir ini, seolah ada gunung yang menekan hatinya. Ini bukan hanya tekanan, tapi juga membuatnya merasakan sakit hati yang tiada taraf. Sakit hati ini membuatnya merasa sangat tertahan hingga hampir tercekik. Luan selalu percaya pada intuisinya. Dia merasa sesuatu yang sangat menyedihkan pasti telah terjadi, dan kemungkinan terbesarnya adalah Fuyu. Ketika dia memikirkan Fuyu, meskipun dia tidak tahu apakah sesuatu benar-benar terjadi atau apakah Fuyu terluka di medan perang, perasaan ini membuatnya tidak berminat untuk memikirkan hal-hal ini. Lebih penting lagi, perasaan ini selalu ada, dan tidak berhenti selama 10 hari. Sebaliknya, penyakitnya menjadi semakin serius, membuatnya merasakan sakit yang mematikan. Dalam keadaan ini, dia benar-benar tidak ingin memikirkan hal lain. Kalau tidak, belum lagi rasa bersalahnya, dia tidak akan bisa melewati rintangan di hatinya ini. Namun, Luan tidak tahu bagaimana menjelaskan keadaan ini kepada ketujuh wanita itu. Dia menarik nafas dalam-dalam, memandangi ketiga wanita yang jelas-jelas tertegun dan telentang, dan berkata dengan serius, bukannya aku tidak ingin menikahimu, tapi perhatianku akhir-akhir ini teralihkan. Aku benar-benar tidak ingin menikah denganmu. Punya mood. Saya ingin menjadi guru surgawi tingkat 9 terlebih dahulu. Guru surgawi tingkat 9. Tubuh ketujuh wanita itu kembali bergetar. Ini akan memakan waktu lama, dan bahkan dalam skenario terbaik sekalipun, ini akan memakan waktu setidaknya satu tahun. Dari bisa menikah dalam waktu satu bulan hingga menjadi guru surgawi tingkat 9. Ini terlalu mudah untuk membuat hati seseorang hancur. Keempat wanita yang telah menjadi istri Luan memandang ketiga wanita itu, mata mereka dipenuhi rasa sakit hati. Namun, ini adalah keputusan Luan, jadi mereka tidak berani mengatakan apapun. Mata ketiga wanita itu berkaca-kaca. Meski sangat sedih, mereka tidak berani meminta bantuan Luan. Melihat ketiga wanita itu, Luan tahu bahwa dia telah mengecewakan mereka, jadi dia memikirkan cara untuk menebusnya. Dia berkata, Jika kamu bersedia, aku dapat mengumumkan bahwa kamu adalah istriku hari ini. Begitu dia mengatakan ini, ketujuh wanita itu gemetar lagi. Apa artinya ini? Bahkan Liu Yi memandang Luan dengan kaget dan bertanya. Saya hanya ingin menyatakan bahwa saya tidak punya niat untuk menundanya. Luan memandang Liu Yi dan menjelaskan dengan serius, bukannya aku hanya boneka. Aku akan memperlakukan mereka sama seperti aku memperlakukan kalian semua. Merasa sedikit tidak nyaman saat ini. Saya hanya ingin menjadi guru surgawi tingkat 9 Luan sesegera mungkin. Setelah mengatakan ini, Luan memandang ketiga wanita itu dan berkata dengan serius, kamu bisa memutuskan. Aku akan mendengarkanmu. Liu Lan, Kong Yan, dan Suanger sedikit bingung. Ketiga wanita itu saling berpandangan. Sejujurnya, lautan kesadaran mereka kosong. Luan baru saja berkata terlalu banyak. Mereka tidak dapat menebak pikiran Luan dan sulit berpikir. Namun, mereka yakin akan satu hal. Meskipun itu hanya boneka, dengan karakter Luan, meskipun itu hanya boneka, mereka pasti akan bersama pada akhirnya. Biarpun itu hanya boneka, itu sudah cukup. Saya setuju. Liu Lan segera berkata, matanya memancarkan cahaya yang indah saat dia melihat ke arah Luan. Dia telah menunggu terlalu lama. Bagi Luan, dia telah berubah dari seseorang yang tidak tahu cara memasak menjadi seorang koki yang mahir dalam segala jenis perjamuan istana. Itu semua adalah perjuangan demi alasan untuk tetap berada di sisi Luan. Bahkan jika itu hanya boneka, selama dia bisa berada di sisi Luan selamanya, dia akan puas. Setelah Liu Lan berbicara, Kong Yan dan Suangir juga setuju. Mereka sangat mencintai Luan, jadi mereka sangat ingin menjadi istri Luan. Kong Yan telah berada di dunia bawah tanah selama dua tahun. Di lingkungan asing, dia selalu merindukan Luan. Dia hanya merindukan Luan. Setiap hari, dia mengira Luan akan datang untuk menyelamatkannya. Jadi ketika Luan benar-benar muncul di hadapannya, semua pertahanan di hatinya runtuh. Dia tidak menahan cintanya pada Luan, lebih dari yang dia hargai pada dirinya sendiri. Adapun Suang, R, sejak dia masih muda, dia hanya memiliki Luan di dalam hatinya. Luan seperti keyakinannya, dia bertekad untuk mengikuti Luan, dan apapun situasinya, itu tidak akan berubah. Luan memandang ketiga wanita itu, dan tekanan di hatinya akhirnya terangkat. Dia telah memberikan penjelasan kepada semua wanita di keluarga, sehingga dia tidak lagi menunda mereka. Namun, tekanan ini benar-benar berbeda dari rasa sakit yang dia alami beberapa hari terakhir. Beban di hatinya tidak kunjung membaik. Sebaliknya, itu menjadi semakin dalam. Saat ini, dia benar-benar tidak ingin melakukan apapun. Ia hanya ingin berkultivasi, berkultivasi, dan berkultivasi tanpa henti. Dia tidak ingin menunda sedetik pun. Saat ini, dia baru saja mengasingkan diri selama sepuluh hari. Tubuhnya tidak tahan dan perlu istirahat sejenak. Setelah beberapa saat, dia akan mengasingkan diri untuk berkultivasi lagi. Persatuan api es dan persatuan manusia surga bisa diperlambat. Luan memandang Liu Yi dan berkata dengan serius, kami hanya perlu melakukan tugas yang diberikan oleh aliansi sekte. Saya tidak ingin terjadi apapun pada Anda. N, Liu Yi menganggup dan berkata, saya pasti akan memastikan keselamatan semua orang. Saya tidak akan membiarkan keluarga keluar. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Setelah istirahat sejenak, Luan mengasingkan diri lagi. Setelah Luan pergi, ketujuh wanita di ruangan itu tidak pergi. Saat ini, mereka akhirnya bisa tenang dan memikirkan apa yang telah terjadi yang membuat sikap Luan berubah drastis. Sebelum mengasingkan diri, suasana hati Luan masih sangat bersemangat. Jelas sekali, dia dalam keadaan bahagia. Entah itu melihat Fuyu lagi atau memahami kekuatannya, dia sangat bahagia. Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini ketika dia keluar dari pengasingan? Luan selalu jarang menunjukkan emosi negatif kepada keluarganya, tapi kali ini, bahkan tanpa pengamatan yang cermat, sekilas terlihat betapa tertekan dan bermartabatnya suasana hati Luan. Bahkan menyakitkan. Selain itu, Luan semakin mendambakan kekuasaan. Mungkinkah terjadi sesuatu pada nyonya? Liu Yi mengerutkan kening dan bertanya. Mungkinkah, yang mau bertanya dengan lembut, tetapi suaminya bukannya tidak senang sebelum dia masuk. Orang yang saling mencintai bisa merasakan satu sama lain. Sama seperti setiap kali nyonya merasakan bahaya nyawa suami dan datang menyelamatkannya, wajar jika suami merasakan keselamatan nyonya. Liu Yi mengerutkan kening dan berkata, dan inilah satu-satunya penjelasan. Kita semua hidup dan sehat. Tidak ada kemungkinan Luan mengalami perubahan emosi sebesar itu. Mendengar kata-kata Liu Yi, gadis-gadis itu mengangguk satu demi satu. Memang benar, selain Fuyu, mereka bertujuh tidak memiliki kualifikasi untuk membuat Luan mengalami perubahan emosi yang begitu besar. Ini adalah satu-satunya kemungkinan. Hubungan antara Luan dan Fuyu adalah sesuatu yang membuat mereka tidak iri. Meskipun Luan tidak mengatakannya, meskipun dia peduli dengan keselamatan dan perasaan mereka, ada perbedaan mendasar dibandingkan dengan Fuyu. Bagi mereka, itu adalah tanggung jawab, bagi Fuyu, itu adalah cinta. Namun bagi ketujuh gadis itu, mereka sudah menerima kenyataan ini. Mereka sangat senang bisa mendapatkan statusnya saat ini, dan tidak akan iri. Liu Yi memandang Lu Lan, Kong Yan, dan Suanger dan bertanya, jika Anda tidak keberatan, saya akan secara resmi mengumumkan hubungan Anda dengan suami, dan mengumumkannya kepada sekutu dan teman kita. N. Ketiga gadis itu langsung mengangguk. Emosi mereka penuh dengan semangat. Bagaimana mungkin ada keraguan? Liu Yi bergerak cepat. Dia segera mengumumkan berita ini di dalam aliansi dan mengirim seseorang untuk menyebarkannya kepada sekutu dan teman-temannya. Tahun 13645, tanggal 5 Juli. Meskipun tidak ada hubungan seksual yang sebenarnya terjadi pada hari ini, itu tetap merupakan hari di mana ketiga gadis tersebut menjadi istri Luan. Tentu saja, hari pernikahan sebenarnya mungkin berubah di masa depan, tetapi hari ini sudah cukup untuk memperingatinya. Saat keempat sekutu dan satu temannya menerima kabar ini, mereka juga sangat terkejut. Menurut mereka, Luan selalu datang satu per satu, tapi kali ini ada tiga. Mungkinkah dia tidur dengan ketiga gadis itu pada saat yang bersamaan? Kau muda memang masih muda. Dalam sehari, berita ini dengan cepat menyebar ke 31 sekte. Setelah mendengar berita ini, semua orang sangat terkejut, tapi tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun, semua orang sudah tahu pentingnya klan Lu. Wajar baginya memiliki tiga istri dan empat selir. Hanya sejaluan memiliki begitu banyak wanita di usia yang begitu muda, dan semuanya adalah wanita cantik yang tiada taraf. Keesokan harinya, malam. Setiap malam akan ada pertemuan dengan perwakilan aliansi. Pada siang hari ini, Sekte Apikarma tiba-tiba mengajukan permintaan kepada berbagai sekte, mengatakan bahwa mereka ingin para pemimpin dan pemimpin sekte pergi sendiri. Kabar tentang pemimpin sekte-sekte Apikarma, hilangnya Guru Juenian sudah diketahui oleh berbagai sekte. Sepertinya, kemungkinan besar ada hubungannya dengan masalah ini. 2490 8 Benua Kuno, Markas Besar Persatuan Sekte Di ruang bawah tanah, Master Sekte dan Master Sekte dari 31 Sekte telah tiba, duduk di kursi mereka. Sama seperti lantai paling atas, istana ini masih berbentuk bulat. Semua orang duduk dalam lingkaran besar. Master Sekte dan Master Sekte yang bersebelahan adalah sekutu atau teman mereka. Mereka yang datang lebih awal sudah mulai berbicara. Perwakilan dari Sekte Api tiba lebih dulu. Itu bukanlah Master Sekte Juenian, tapi Wakil Master Sekte Jue Liang. Sekte Api memiliki dua wakil Master Sekte, Jue Chen dan Jue Liang. Jue Chen sedikit lebih kuat, tapi Jue Liang lebih pintar. Masuk akal baginya untuk menjadi wakilnya. Namun, yang datang bukanlah Juenian, yang menjelaskan masalahnya. Sudah lebih dari 10 hari. Apakah Juenian masih hilang? Apakah sesuatu terjadi padanya? Ketika waktunya semakin dekat, Master Sekte dan Master Sekte dari Sekte lain telah tiba. Apalagi mereka datang lebih awal dari waktu yang dijadwalkan. Hanya ada satu kursi kosong di antara 32 orang yang hadir. Itu adalah kursi Ice Fire Union. Kursi kosong itu mempesona, jadi semua orang melihatnya. Mereka tidak menyangka bahwa Ice Fire Union akan menjadi yang terakhir. Namun waktunya belum habis, jadi mereka masih berdiskusi. Namun, mereka dapat melihat bahwa Jue Liang tidak terlihat baik. Selain itu, dia sedang menatap kursi kosong dari Ice Fire Union. Apakah Sekte Api akan menyerang persatuan Api Es hari ini? Sejujurnya, semua orang sedikit bosan dengan perdebatan yang Ryu ini. Yang hadir bukanlah anak usia 3 tahun yang suka melihat orang lain bertengkar. Kebanyakan dari mereka hanya merasa berisik. Waktunya sudah dekat. Akhirnya, pada 10 napas terakhir sebelum waktu yang dijadwalkan, formasi teleportasi hijau terbuka di belakang tempat duduk mereka. Sesosok anggun keluar dari sana. Itu adalah Liu Yi. Ketika Master Sekte dan Master Sekte dari Sekte lain telah tiba, Liu Yi, sebagai hegemon dari persatuan Api Es, harus datang secara pribadi. Dia melihat orang-orang dari 31 Sekte. Dia tidak terlihat terkejut, tapi suaranya terdengar terkejut. Kamu datang lebih awal. Kemudian, Liu Yi berjalan ke tempat duduknya dan duduk. Setelah dia duduk, waktunya tepat. Itu benar. Liu Yi datang tepat waktu. Alasannya sederhana. Dia khawatir Sekte Api akan tiba-tiba menyerang. Setelah semua orang duduk, setidaknya sekutunya bisa bereaksi tepat waktu untuk melindungi diri mereka sendiri. Selain itu, dia tidak ingin memberikan kesempatan kepada Sekte Api Karma untuk mempersulit mereka sebelumnya, jadi dialah yang terakhir tiba. Setelah Liu Yi duduk, 32 orang hadir, dan pertemuan resmi dimulai. Menurut praktik yang biasa, setiap orang pertama-tama akan melaporkan jumlah binatang aneh yang dibunuh oleh Sekte masing-masing pada siang hari dan situasi yang mereka hadapi. Kemudian, mereka akan membuat ringkasan sederhana mengenai situasinya. Proses ini sebenarnya sangat singkat untuk semua orang. Bahkan jika dijumlahkan, itu tidak lama, dan berakhir dengan sangat cepat. Setelah yang lain melapor, hanya ada satu Sekte yang belum melapor. Itu adalah Sekte Api Karma. Wakil Ketua Sekte Api Karma, Jue Liang, memasang ekspresi sangat serius. Dia adalah tipe orang yang mengeluarkan aura teliti, agung, dan menindas. Namun, semua orang yang hadir adalah Master Sekte dan Master Sekte. Tentu saja, mereka tidak akan terintimidasi oleh auranya. Jue Liang tidak mengatakan apapun. Semua orang memandangnya dan tidak mendesaknya untuk terus menunggu dengan tenang. Dari awal hingga akhir, hanya ada satu orang yang terlihat, dan itu adalah Liu Yi. Setelah beberapa tarikan napas, Jue Liang tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Tatapannya akhirnya beralih dari Liu Yi dan melihat sekeliling ke semua orang. Dia sama sekali tidak mendengarkan laporan itu, dia juga tidak membawa materi yang telah dilaporkan oleh Sektenya. Dia hanya punya satu tujuan kedatangannya. Saya yakin semua orang sudah mengetahui alasan mengapa saya mengundang semua orang ke sini. Jue Liang sama sekali tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang laporan itu. Dia langsung membuka mulutnya dan berkata dengan suara yang sangat berat, Kakak seniorku, yang juga merupakan Master Sekte dari Sekte Apikarma, Master Jue Nian, telah hilang selama 12 hari. Begitu ini dikatakan, semua orang yang hadir terkejut dan langsung mengerutkan kening. Dia benar-benar hilang. Sebelumnya, semua orang tahu bahwa Jue Nian hilang karena tindakan Sekte Apikarma terlalu besar. Hampir semua anggotanya telah dikirim untuk mencarinya. Bahkan sekutu mereka telah mengirimkan orang untuk membantu. Sulit untuk tidak mendapatkan berita itu. Namun, sekarang setelah mereka mendengar Jue Liang mengatakan ini secara pribadi, tingkat keterkejutannya masih sangat kuat. Jue Nian bukanlah orang biasa. Dia adalah Guru Surgawi tingkat 9 yang benar-benar kuat dan Master Sekte dari Sekte Apikarma. Dia adalah Guru Surgawi tingkat 9 pertama yang hilang sejak awal perang. Dia juga Master Sekte sejati pertama yang hilang. Hal ini membuat semua orang yang hadir merasakan tekanan yang sangat berat. Jue Nian jelas tidak lemah. Bahkan di antara orang-orang yang hadir, dia dianggap di atas rata-rata. Bagaimana dia bisa hilang? Setiap orang merasakan krisis. Master Sekte dari Sekte Bumi, Huang Ding, mengerutkan kening dan segera bertanya, bagaimana bisa seseorang hilang begitu saja? Apakah dia dengan paksa dibawa pergi oleh markas? Atau apakah Tuan Jue Nian pergi ke suatu tempat? Semua orang mendengar ini dan melihat ke arah Jue Liang. Memang benar ada penghilangan secara aktif dan pasif. Entah Jue Nian keluar dan tidak kembali, atau seseorang menggunakannya sebagai umpan untuk memancingnya pergi, atau seseorang meminta Jue Nian keluar dan menyebabkan dia hilang. Situasi yang berbeda mewakili karakteristik yang berbeda. Kalau tidak, tidak ada cara untuk menebak. Ketika Liu Yi mendengar pertanyaan ini, dia juga melihat ke arah Jue Liang. Dia sangat penasaran bagaimana jawaban Jue Liang. Mendengar pertanyaan Huang Ding dan melihat tatapan bingung semua orang, Jue Liang semakin mengernyit. Namun, dia tidak berpikir terlalu banyak atau ragu. Karena dia telah memutuskan untuk datang ke sini dan membicarakan masalah ini, itu berarti dia telah memikirkan penjelasannya. Dia langsung menjawab, dia diajak keluar oleh seseorang. Semua orang tercengang saat mendengar ini. Pada saat ini, ketua sekte dari sekte pemakan surga, Mo Che, langsung bertanya, oleh siapa? Jue Liang menoleh dan menatap Liu Yi yang duduk di seberangnya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Luan dari aliansi APS. Begitu dia mengatakan ini, tubuh semua orang gemetar. Mereka semua menarik nafas dalam-dalam dan menoleh ke sisi lain dengan mata terbelalak. Liu Yi segera menjadi fokus perhatian semua orang. Ditatap oleh begitu banyak orang dan dikritik oleh Jue Liang, Liu Yi sedikit mengernyit. Matanya jelas menjadi dingin. Seperti kata pepatah, para beku tidak berbohong. Liu Yi memandang Jue Liang dan berkata dengan dingin, Saya pikir-saya pikir Anda cukup jahat, tetapi sekarang tampaknya pemahaman saya tentang aliansi APS karma masih belum cukup. Anda benar-benar telah merusak keuntungan saya lagi dan lagi. Kamu tahu betul apakah itu benar atau tidak? Mata Jue Liang dipenuhi amarah. Dia berteriak, Di mana kakak laki-lakiku? Apakah dia hidup atau mati? Anda harus memberi saya penjelasan hari ini. Suara Jue Liang begitu keras hingga mengguncang seluruh ruang bawah tanah. Terdengar suara gemuruh seolah-olah akan runtuh. Namun, ini tidak membuat Liu Yi takut. Semua orang terus melihat ke arah Jue Liang dan Liu Yi. Bagi orang-orang seperti mereka yang tidak mengetahui kebenaran, penilaian terbesar yang perlu mereka buat saat ini adalah siapa yang mengatakan kebenaran dan siapa yang berbohong. Jika Jue Liang berbohong, mungkinkah Jue Liang sengaja menyembunyikan dirinya untuk mengadakan pertunjukan seperti itu untuk menjebak aliansi APS? Dengan cara ini, dia dapat mengambil kesempatan untuk bersembunyi dan menjadi guru surgawi tingkat 9 dalam kegelapan, siap menyerang aliansi APS kapan saja. Itu memang sangat berharga. Namun, Jue Liang telah kehilangan posisi pemimpin sekte. Apakah itu layak? Jika Liu Yi berbohong, Jue Liang benar-benar pergi ke pesta bersama Luan. Bagaimana Luan membunuh Jue Liang? Bagaimanapun, semua orang telah menerima kabar bahwa Luan telah menikah kemarin, yang berarti Luan masih hidup dan tidak dalam masalah. Ini berarti sesuatu telah terjadi pada Jue Liang. Ini juga merupakan alasan mengapa aliansi APS karma memutuskan untuk mempertanyakan aliansi APS secara terbuka. Ketika mereka mendengar berita ini, harapan dan fantasi terakhir mereka telah hancur. Awalnya, mereka cukup beruntung karena mengira pemimpin sekte sedang menyiksa Luan, tapi sekarang mereka tidak bisa lagi duduk diam. Seluruh tempat itu sunyi. Semua orang menunggu jawaban Liu Yi. Di bawah pengawasan orang banyak, Liu Yi tidak tinggal diam. Sebaliknya, dia memandang Jue Liang dengan dingin dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya bisa memberi Anda beberapa kesempatan lagi. Anda bisa perlahan memberi tahu saya apa yang sedang terjadi dan apa penyebab semuanya. Saya hanya akan memberi Anda jawaban setelah saya puas. Dengan apa yang kamu katakan. Setelah ini dikatakan, semua orang yang hadir menarik nafas dalam-dalam lagi. Maksud Liu Yi sangat jelas. Sesuatu telah benar-benar terjadi antara Luan dan Jue Nian. Namun, masalahnya adalah perkataan Jue Liang tidak sepenuhnya benar. Kemungkinan besar dia sengaja memutarbalikan fakta untuk mengubah ceritanya. Terlebih lagi, semua orang mengira ada masalah dengan cerita Jue Liang. Luan dan Jue Nian adalah musuh Bebu Yutan. Dengan karakter Luan, bagaimana dia bisa secara pribadi mengundang Jue Nian ke pesta? Bagaimana Jue Nian bisa pergi ke pesta sendirian? Bagaimanapun, Luan memiliki wanita yang sangat kuat di sisinya. Ada juga seorang wanita tak dikenal yang menyerang Sekte Guangyu. Dia juga memiliki hubungan dengan raster atas, Sky Tiger Aceh. Bukankah pergi ke pesta sendirian mencari kematian? Semua orang segera melihat ke arah Jue Liang lagi. Mereka ingin tahu apa yang terjadi.